Oke, Bu Tere, Endi, dan teman-teman sekalian, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, bisa kita mulai? Mungkin tepat waktu Indonesia bagian Zoom, jam 7. Iya, Pak. Bisa. Ya, silakan. Oke, ada bukaan, nggak usah ya. Saya langsung ya, orang kuliah kok ya. Iya, iya, langsung saja. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah seminar terakhir saya sebelum liburan. Jadi setelah ini kan liburan satu minggu lebih ya, satu minggu lebih dua hari. Jadi ini seminar terakhir. Jadi nyantai, nyantai ya. Ini di rumah, di kamar, karena AC-nya di luar, panasnya luar biasa ya. Jadi termasuk masuk ke dalam, baru saya setting, dan kameranya masih pakai kamera kecil. Tapi saya berharap dua jam ke depan, dari jam 7 sampai jam 9, paling tidak bisa memberikan suatu pandangan baru, dan membawa semangat baru buat teman-teman sekalian. Mungkin itu. Jadi seperti teman-teman, sebagian sudah tahu bahwa materi mojo ini sudah ada bukunya, dan sebenarnya seminar hari ini isinya dua. Satu adalah mojo, satunya adalah unfuck yourself. Jadi dua ini saya combine, saya gabung. Beberapa hari lalu sudah saya bawakan sekali untuk teman-teman di WKF pada saat ulang tahun ke-30. Dua hari lalu, hari Rebo. Dan ini yang kedua kalinya saya bawakan secara seutuhnya. 32 slide, mungkin show-nya lebih banyak sedikit, tambahan sedikit gitu. Sudah saya bagikan di grup. Teman-teman, saya mulai saja segera, tanpa banyak basa-basi. Jadi saya ingin sharing. Dan hari ini kita santai saja. Oke, sebelum kita mulai, saya minta satu catatan dulu. Jadi, Hendy, tolong dibantu. Teman-teman yang mau angkat tangan, kita naikkan ke atas. Kita bisa ngobrol. Suara saya keluar nggak? Apa hilang? Suaranya Stephen yang kurang. Jelas. Oke, thank you, Ririn. Oke, teman-teman, silakan, Hendy, dibantu bagi yang mau, supaya naik ke atas saja. Yang sering-sering ceremet itu. Nah, itu si Made sudah angkat tangan. Teman-teman yang lain, silakan angkat tangan. Diangkat, ditarikin saja. Hendy, tolong dibautu, ditarik saja kira-kira 30-40 orang di atas. Nggak apa-apa, monggo ya. Sambil kita santai, sambil kita ngobrol dengan santai dan tenang. Kira-kira gitu ya. Bentar, saya sharing dulu. Ya, oh, Made sudah datang ya. Selamat pagi, teman-teman semua. Itu ada tuh, ada Apgan, ada siapa, ada Nia, ada segala macam. Tolong dibawa ke atas saja sambil ngobrol. Yang angkat tangan, dinaikkan saja, biar bebas ya. Pesan sponsor dulu, pesan sponsor dulu. Ini kopinya adalah kopinya Pak Mul. Loh, ya benar toh ya, biar ya. Jadi harus ada sponsor dong ya. Ini kalau menunjukkan gini, ini maknanya apa? Minta dikirimin lagi, saya dua soalnya. Kira-kira gitu lah ya, teman-teman sekalian. Sore kalau berpuasa kan sudah buka puasa, boleh ngopi bersama-sama ya. Oke, teman-teman sekalian. Hari ini saya senang ketemu, wah, ada Ruslan, ada Ririn, ada Indira lagi. Wah, semangat jeda hari ini ya. Oke, teman-teman sekarang, oh, Pak Mul sudah bilang siap. Berarti dapat kiriman kopi lagi saya. Nah, malam. Ready malam semuanya ya. Oke, kita mulai. Jadi, matri ini menarik. Menarik. Sebenarnya simple, tapi menarik menurut saya. Saya ingin sharing beberapa, nanti kita bisa diskusi. Pertama dulu, definisinya mojo itu apa? Orang-orang bilang, oh ya mojo, mojo. Apa sih maunya mojo itu? Gambar asalnya itu pakai api di dada. Cuma ada beberapa peserta bilang, Pak ngeri, Pak. Ya sudah, saya ganti S saja Superman. Sebetulnya M itu, mojo men. Nah, ini definisi aslinya. Ini masih dalam bahasa Inggrisnya. It is the moment when we do something that is purposeful, powerful, positive, and the world recognize it. Mojo is the spirit toward what we are doing now, that starts from the inside and radiates to the outside. Jadi kalau kita lihat, yang saya bilangkan bahasa Inggrisnya, biar kita bahasanya sama dulu ya. Momen ketika kita melakukan sesuatu yang penuh arti, kuat, positif. Dan orang luar itu tahu, oh kamu lagi kerjanya bagus. Orang seluruh dunia itu kan dilebihkan. Tapi orang luar itu tahu. Jadi ini definisi mojo dulu. Kita balik ke situ dulu ya. Mojo adalah spirit, semangat kita, yang memaju ketika hal yang kita lakukan sekarang, dimulai dari dalam keluar, terpancar. Itu kira-kira definisi mojo. Definisi mojo ini cukup umum, jadi tidak bisa terlalu dalam. Tapi kita coba, spiritnya apa sih? Mojo itu apa? Mungkin, nah, saya ingin nunjukkan slide ini. Slide ini keren menurut saya. Slide ini saya ambil dari Gary Hamel, dari seminar saya yang di London. Jadi lain kali kalau saya cerita pada teman-teman dalam pelajaran itu, akan keluar hal yang sama. Nah, dia bilang, orang itu, karyawan itu mulainya obedience. Menurut. Yang kedua, diligence. Rajin. Sudah nurut, rajin. Oh ya, aku mau kerja, datanglah. Jam 8, nggak pernah telat. Pulang jam 5. Sesudah itu intelektual. Kerjanya ngerti semua hal yang dikirimkan itu masuk ke dalam benaknya dan dikerjakan. Itu oke. Tapi mulai ke atas, itu semakin tinggi. Inisiatifnya ada. Nggak disuruh pun bisa mengerjakan. Mau jalan. Mau melakukan ini, inisiatif. Lebih hebat lagi, imagination-nya jalan. Punya kreativitas, bisa menemukan sesuatu. Mau effort yang unik. Dan yang terakhir, passion. Passion-nya ada. Timbul semangatnya gila. Nah, menurut Gary Hamel saja, yang atas ini engage. Yang bawah itu tidak. Atau kalau dalam bahasa saya, yang atas itu mojo. Yang bawah itu tidak. Jadi ketika kita tidak punya mojo, nggak ada semangatnya. Yaudah, kerja sesuai aturan lah. Yaudah, disuruh rajin ya rajin. Disuruh datang ya datang. Bikin kerjaan ya bikin kerjaan. Tapi nggak punya itu. Semangat di dalam untuk jualan ngebut itu nggak ada. Dan ini yang menurut saya menarik. Jadi ketika kita punya mojo, kita itu punya inisiatif. Punya imajinasi. Mau melakukan lebih, passion-nya timbul. Nah, ini mojo. Saya mungkin ketika membaca mojo ini, ingat-ingat ketika saya berada pada periode satu tahun yang lalu, bulan empat. Bulan empat, sekarang bulan lima. Ini baru mulai seminar, 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 seminar. Dan teman-teman mungkin sebagian tahu, Pak Tanah, ini semangat, gila itu tiap pagi bangun jam lima. Jam enam sudah seminar, sudah online, sudah IG, live, sudah segala macam. Mulai tahun lalu itu. Itu berarti, katanya orang, saya itu punya mojo. Mojonya lagi keluar. Bahasa Inggris, orang-orang nakek namanya fire in the belly. Fire in the belly itu api yang ada di perutmu. Sebetulnya perutmu. Guts-nya jalan. Kapan itu saya terjemahkan jadi api di dakdamu. Tapi ya, itu apa saja maknanya. Tapi menarik menurut saya. Dan Anda bisa melihat orang-orang yang mojonya lagi tinggi, dan orang-orang yang mojonya ada-ada. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Gambar ini asalnya zombie. Nanti saya jelaskan gambar ini dapat dari mana. Saya cuma bilang, terlalu banyak orang dalam kehidupan kita, itu hidupnya seperti zombie. Autopilot benar-benar, nggak mau mikir apapun. Menjalani kehidupan yang sama, dengan hasil yang sama. Pokoknya bangun, sikap gigi, mau pergi kerja. Kalau dulu ya, sebelum online ya. Terutama di Jakarta, bangun. Sudah bangun, terus tidur, naik mobil, macet dua jam. Sampai kantor, lalu kerja. Handy yang angkat tangan ditaikkan ke atas. Jadi teman-teman, semua boleh. Si yang mau angkat tangan, silakan. Kita naikkan ke atas, dengan kapasitas kurang lebih 50 orang. Yang mau boleh naik, silakan. Nah, teman-teman, ketika terlalu banyak dalam kehidupan kita itu autopilot, kita menjalani kehidupan yang selalu sama. Kita nggak pernah merasakan semangat. Nggak pernah merasakan gairah. Ya harus kerja, ya kerja. Kayak kalau dalam setannya mandarin, tangannya gini. Dung-dung, 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 dung-dung. Nggak disuruh siapa-siapa, nggak mau mikir. Tangannya mau, dung-dung. Suruh jalan ke sana-ke sana. Sini-kesini, nggak mikir. Nah, banyak sekali dari kita, orang yang hidup seperti itu, bertahun-tahun. Saya minta maaf. Yang sepertinya seperti zombie. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya ini slide ini saya ambil dari kalimat ini. Ini yang dari bukunya Mojo dibilang. Bedanya Mojo dan Nojo itu apa? Mojo dan Nojo itu apa? Ini loh, yang terakhir loh. Zombie-like, katanya seperti zombie. Kalau lawannya, ses for life. Punya semangat keras untuk hidup. Ini bedanya antara orang yang Mojo dan yang Nojo. Jadi No itu tidak. Nojo, nggak punya Joe. Jadi ini menarik ya. Ini Mojo dan Nojo. Dan Anda lihat, ini adalah beda antara orang yang kehidupannya punya Mojo dan tidak punya Mojo. Ketika punya Mojo, selalu take responsibility. Kalau salah ya tanggung jawab. Sebaliknya kalau tidak, dia akan merasa dirinya ini menyalahkan orang lain. Aku ini kok sengsara ya. Hidupku aku ini selalu. Nah, itu adalah orang yang play the victim. Atau Anda move forward. Ada apa-apa, maju terus, maju terus. Kalau di sini, berjalan di tempat. Ini orang yang Nojo. Jadi kayaknya stay, stay stagnan. Aduh, aku kok jalan di tempat terus. Ini orang yang sedang Nojo. Tidak punya semangat Mojo yang powerful. Dan kalau ini orangnya run the extra mile. Mau melakukan sesuatu yang lebih. Kalau ini pokoknya jadi, ya sudah cukup. Buat apa ngerjain lebih? Bahkan merasa semua pekerjaan itu diharuskan. Merupakan kewajiban. Masa harus dikerjai sih, Pak? Tidak ada sebuah kecintaan untuk melakukannya. Nah, ini challenge antara orang yang punya Mojo dan orang yang tidak punya Mojo. Kalau di sini ada orang minta, ya sudah aku toleransilah, aku kerjain. Kalau di sini, wah kesempatanku ada ya. Ayo aku kerjakan. Kalau ini bertahan, enjur itu kan bertahan semampunya. Dan orang-orang ini biasanya sangat menyedihkan kalau kita berada di sekelilingnya. Kalau di sini, wah inspirasional. Dan make the best out of life. Kalau di sini orangnya bersyukur, penuh rasa keingin tahuan, dan berani dan peduli hadapin sesuatu. Yang di kanan ini sudah selalu melawan keadaan, tidak tertarik terhadap apapun, dan indiferen. Indiferen ini penyakit, acuh-ta'acuh. Ini menurut saya sesuatu yang sangat menyedihkan. Saya tidak tahu, teman-teman pernah merasakan hubungan antara orang-orang yang Mojo dan yang Nojo. Kalau orang Nojo, itu spiritnya negatif. Dulu saya pakai kalimat seper. Orang-orang yang kalau didekati, kita dikena sep sama dia. Kalau orang-orang yang Mojo ini orang-orang yang Energizer. Begitu kita dekat, kita merasa dekat dengan mereka. Kita dekat, wah didekati. Wah semangat, ini orang-orang yang Mojo. Nah ini dulu definisi dulu. Kita bermain dulu dengan definisi Mojo dan Nojo. Jadi mungkin teman-teman supaya tahu dulu, oh ya, kalimat itu beda antara Mojo dan Nojo. Oke, saya sekarang paham. Pahamunya saya jadi orang seperti yang punya Mojo ini. Itu kira-kira dulu ya. Pastilah saya juga begitu. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana supaya bisa jadi orang-orang yang punya Mojo ini? Nah, teorinya ada empat. Kita nanti sambil jalan, diskusi, sambil kita tukar pikiran. Ada yang menarik. Sebenarnya justru menurut saya yang paling menarik yang nomor satu. Yang dua, tiga, empat itu sangat natural dan umum. Jadi ada empat. Kita akan bicara nanti empat-empat. Empat-empat ya. Mojo, kenapa orang itu jadi punya Mojo? Yang pertama, yang menurut saya paling keren. Yang pertama adalah identiti. Identiti itu apa sih? Identiti itu identitas kita. Identitas kita terhadap kehidupan. Bagaimana kita melihat kehidupan ini? Saya jelaskan dulu slide-nya, lalu saya akan sharing. Dan kita bisa ngobrol, tanya-jawab. Sebentar, sebentar. Saya masukkan dulu identitas. Identitas. Nah ini. Identitas itu ditentukan bagaimana masa lalu, masa depan kita, dan bagaimana orang lain atau kita melihat diri kita sendiri. Ini identitas. Jadi saya akan, nanti kita akan ngobrol sedikit tentang identitas. Sebetulnya adalah masa lalu, dan masa depan. Nah ini gambarnya. Ini masa future, dan ini masa lepas, yang di bawah pas. Yang di sini other, yang di sini self. Ini gambar ini benakkan dulu. Kita akan bicara beberapa elemen. Kita akan bicara beberapa elemen. Saya mulai dengan yang nomor satu dulu. Elemen yang paling bawah ini. Apa yang ditempelkan orang lain kepada kita. Reflected identity. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya selama orang lain itu menuduh kita. Menuduh kita. Menempelkan identitas kita. Saya kasih contoh. Sejak kecil, ibu saya bilang, Kuang, kamu itu orang enggak ngerti musik. Enggak isah musik, suaramu sumbang. Enggak pernah suaranya tepat. Nempel di benak saya. Dan saya tidak pernah bisa nyanyi dengan tepat nadanya. Karena saya ditempeli dengan sebuah identitas. Bahwa kamu itu enggak isah musik. Ada orang yang ditempeli identitas yang lebih mencedihkan lagi. Kamu itu goblok. Udah, dia merasa dirinya goblok terus. Apalagi yang paling celaka kalau ditempeli identitas, kamu itu orang sial. Wah, hidup pun sial terus. Padahal mungkin kita tidak sial. Jadi banyak sekali orang yang menempelkan. Bisa orang tua, bisa ayah, bisa ibu. Dan ibu saya dari kecil bilang, Kamu itu hobi membaca. Kamu itu suka membaca. Mulai kecil kamu membaca. Dan identitas saya sebagai pecinta baca itu nempel di diri saya. Mungkin kalau Madi Kertayasa ditempeli, Kamu pinter ngomong. Dia enggak merasa. Kemana-mana dia merasa ditempeli identitas oleh orang tuanya atau teman-temannya sebagai orang yang suka ngomong. Dan jadi dia tambah lama, tambah merasa pede. Tambah lama, tambah bicara. Ini contoh ya. Identitas masa lalu. Masa lalu ini kadang-kadang disebabkan oleh kita sendiri. Ini kita sendiri. Jadi ini diri kita, kalau ini orang lain. Kita ingatnya, saya itu dulu ingatnya, memang kalau sekolah SD itu ya, mata pelajaran saya itu jelek. Mata pelajaran saya itu jelek. Mata pelajaran apa yang jelek? Musik. Musik jelek. Tidak bisa gitu. Dari kecil saya musiknya jelek. Olahraga saya jelek. Nah ini menarik. Ini adalah identitas yang ditembakkan orang kepada kita. Atau diberikan orang kepada kita. Sejak kecil. Kadang-kadang yang kita ingat sendiri. Walaupun kadang-kadang salah. Kita percaya bahwa kita enggak bisa. Sebelum kita masuk ke masa depan. Saya ingin nih, saya ingin, sebentar. Saya ingin dulu, sebentar, 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 saya tutup dulu ya. Kita bicara masa lalu dulu. Siapa? Coba silahkan di chat. Anda pernah diberikan identiti apa sama orang luar? Atau sama diri Anda sendiri? Anda menganggap sejak kecil saya bla 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 bla. Saya enggak tahu ini identitinya apa yang menempel di dalam diri Anda. Menempel di dalam benak Anda. Wah, saya, ini yang video on, saya ajak ngobrol sebentar ya. Pelupa, suka tantangan. Ini tantangan-tantangan. Pak Made, gambarnya hilang. Jadi hilang tiba-tiba. Indira. Indira sejak kecil punya identiti apa? Tino Salim katanya pemalu ini. Wah, Tino kok pemalu. Enggak cocok. Kalau Indira gimana? Hobi baca, Pak. Apa? Hobi baca. Hobi baca. Itu mungkin saja Anda ingat, mungkin saja ditempelkan orang. Tapi begitu identiti itu ditempel. Lalu itu menjadi betul-betul menjadi kepercayaan diri kita. Ada orang yang, aku enggak mau kalah. Itu identiti yang ditempel orang. Aku enggak mau kalah. Tidak selalu berkaitan dengan Clifton Strike. Tetapi ada kegiatan kita yang dituduhkan oleh orang tua, oleh kakak, oleh adik. Kamu itu penyendiri. Kita merasa enak sendiri. Jadi kita makin lama makin menyendiri. Kamu itu enggak bisa bergaul dengan orang. Kadang-kadang identitinya seperti itu. Ini masa lalu dulu ya. Seberapa banyak identiti itu mempengaruhi hidup Anda? Ririn, silakan. Apa identiti yang pernah dituduhkan orang? Atau ditempelkan orang kepada Anda? Misalkan. Jadi identiti. Kenapa? Tukang mimpi. Tukang mimpi. Oh my God. Kamu tukang mimpi? Nah itu problem itu ya. Kamu tahunya mimpi. Mateng. Itu identiti yang tanpa sadar. Kalau Hendy apa Hendy? Hendy pasti bagus dulu. Hendy gimana? Waktu kecil sama orang tua, sama keluarga, sama kakak, sama adik, sama siapapun. Itu identitinya apa? Cepat bisa Pak. Cepat bisa Pak. Cepat bisa. Tanpa sadar, identiti itu menempel pada diri kita. Identiti itu menjadi bagian dari diri kita. Tanpa sadar. Jadi inilah yang disebut dengan identiti. Kita sering tanpa kita sadar, kita itu merasa bahwa identitas itu nempel pada kita. Nempel pada kita. Saya teruskan dulu. Ini supaya nanti kita boleh mikir. Kalau yang di bawah, yang di bawah tadi saya bilang, identiti itu adalah identitas reflected yang kita tercermin dari orang. Kalau yang kita buat ini adalah identitas yang kita ingat. Nah, kunci utama sebenarnya menurut Mojo ini adalah bagaimana orang lain kadang-kadang memprogram identitas kita dan bagaimana kita bisa menciptakan identitas kita sendiri. Ini menarik menurut saya. Kenapa kamu kalau di kantor dibilang sama atasanmu, oh kamu pasti bisa, jualanmu pasti mampu. Itu sebetulnya adalah program identitas yang diberikan oleh atasan Anda kepada Anda. Apalagi kalau bilang, oh ini rajin orangnya. Karena kalau rajin Asia lebih senang. Jadi dia pembahas, oh aku ditempel, aku ini orangnya rajin. Tanpa sadar identitas itu ditempelkan sama orang kepada Anda, orang lain. Siapapun itu. Tapi yang paling menarik sebenarnya, bagaimana kita dari kacamata kita sendiri mampu memilih identitas itu. Ini menurut saya powerful banget. Anda menciptakan identitas untuk diri Anda. Identitas apa yang Anda inginkan. Bentar, saya rem dulu ya. Jadi created identity. Nah, buku ini bicara banyak tentang identity. Dan aku suka banget. Karena dia bilang bahwa sebenarnya identity kita, identity kita, itu adalah sesuatu yang powerful. Kenapa? Karena kita kalau mempunyai identity kita, apa namanya, kita punya identity kita, kita itu bisa maju dengan lebih cepat. Kalau kita mengakui diri kita punya identitas itu. Coba teman-teman di dalam chat, siapa yang mau menciptakan identitas baru. Nah, cukup beberapa aspek terasa melawan terus. Iya, Iwan. Kadang-kadang memang begitu. Sebentar. Oh, ada yang belum tahu bahwa ini adalah webinar. Jadi webinar itu, teman-teman yang di bawah, itu memang tidak bisa video kamera. Tapi kalau Anda mau masuk video kamera, silakan ke atas. Kita bisa. Anda bisa ikut ke dalam panelis. Bisa dinaikkan ke panelis. Di panelis baru bisa video on. Ada yang nggak jelas? Buat yang mau ke panelis, silakan angkat tangan, kita akan bawa ke atas. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan yang tidak memahami. Oke. Oke. Identitas yang bisa Anda create. Silakan. Silakan. Dicat siapa yang mau meng-create identitinya. Jadi begini, ini menarik. Begitu Anda, saya kasih contoh saja. Ada Afgan, ada Yemen. Kita kasih dia label. Ini loh yang jagoan mencari e-book. Waduh, begitu. Ada e-book keluar terus. Kita tempelkan identiti itu kepada Afgan sama Yemen. Atau siapa lagi. Itu menarik menurut saya. Tanpa sadar. Saya hanya mau berikan contoh. Bukan berarti harus punya identiti seperti itu. Tetapi saya ingin ngasih contoh bahwa ketika sebuah identitas itu menempel pada Anda, maka tanpa sadar perilaku Anda akan menunjukkan seperti identitas itu. Nah, dari kacamata ini saja menurut saya sudah powerful banget. Powerful banget. Identitas apa yang ingin Anda ciptakan? Nah, saya kembali ke Indira lagi. Tadi dia bilang disuruh baca buku. Sekarang kalau Indira punya kebebasan untuk menciptakan identitas. Identitas apa yang ingin Anda tempelkan pada diri Anda? Pemberani. Pemberani. Pembelajar, pemberani, apa lagi. Nah, memahami ini menurut aku juga powerful. Kenapa? Mungkin Indira melihat anaknya, Anda bisa menempelkan identiti yang positif kepada anak Anda. Mulai dia itu, kamu pembelajar yang baik. Sejak kecil kamu suka belajar. Dan itu akan menempel pada seseorang. Ini menurut saya keren, pemikiran tentang identiti ini. Coba Anda bayangkan, kalau Anda seorang sales, tiba-tiba Anda bilang, identitiku itu adalah, aku juara sales dalam perusahaanku. Aku nomor satu. Anda telah menempelkan identiti, aku juara sales di dalam perusahaanku. Aku tidak mau kalah sama siapapun. Karena kuliah dulu aku paling pinter. Anda bayangkan ya, aku juara sales. Orang lain bilang, aku ini biasa lah, pokoknya aku mencapai target aja. Ketika Anda harus jualan 10 sepeda motor selama sebulan, pada tanggal 17, Anda sudah jual 10. Orang yang identitinya bilang, aku ini sales biasa. Mulai ngeram. Udah jangan jual lagi lah, nanti biar celengan yang akan datang buat bulan depan aja. Kalau sekarang tak juali, bulan depan enggak jualan, komisiku turun. Udah, udah, slow down, slow down, slow down. Anda ngeram itu pada 17. Tapi ketika identiti saya, Anda adalah saya harus juara, Anda lihat di kantor Anda ada 12 sales. Sales yang paling juara, tanyain, kamu jualan berapa bulan lalu? 14 unit katanya. Bulan ini aku sudah 11. Wah, aku enggak mau kalah. Aku kan juara. Aku mau jadi nomor satu. Aku harus ngalahkan dia. Kerjanya lebih keras lagi. Sehingga akhir bulan, aku mau paling juara satu. Paling tidak, kalau enggak sampai juara satu, jadi juara dua. Tapi aku bisa jualan 15 unit. Anda bayangkan, itu menarik banget. Karena identiti kita, limit yang kita tentukan, itu akan mencapai di situ. Kalau Anda bilang, yaudahlah, aku bisanya menghasilkan uang 5 juta penjualan, sudah tutup. Ngeram Anda. Begitu ngeram. Sadar atau tidak? Sadar. Bahkan tanpa sadar, kita mulai ngeram itu. Yaudah, aku enggak bisa. Sudah ini, sudah mencapai ujungku. Kerem. Nah, ketika identitas itu kita rubah, kita buat bahwa kita juara, kita bisa lebih baik dari penjual terbaik bulan lalu. Saya bisa jualan jauh lebih hebat. Maka mau enggak mau. Kita semangat. Ini menarik. Menurut saya ini powerful banget. Bagaimana kita meng-create identity kita. Saya tunjukkan gambarnya dulu, lalu kita teman-teman boleh sharing pemikirannya. Karena menurut saya bagus banget ini. Saya kasih cerita dulu sebelum kita lari. Ini bono. Ini yang kita bilang create. Ini identity yang kita decide, itu bisa kita tentukan buat diri kita. Dan itu adalah tidak dikontrol oleh masa lalu atau oleh lain. Dari kita sendiri, yang paling kanan atas. Kalau kita mau merubah identitas kita, maka kita akan merubah behavior kita. Karena supaya itu menjadi berganti dan autentik. Sebenarnya, saya cerita ini lalu kita boleh diskusi. Ini adalah bono. Bono ini dulu adalah penyanyi. Waktu kecil dia bilang, aku ini adalah seorang murid biasa. Aku ini hobi musik. Dia di Irlandia. Jadi waktu kecil dia itu hobi musik. Penggemar rock and roll. Ketika dia penggemar e-roll, waktu dia mulai lebih besar, dia bilang, aku pemain musik. Dia mulai main musik. Waktu mulai main musik, dia bilang, enggak, aku ini superstar. Jadi dia jadi superstar. Dia jadi bintang rock. Rock star. Jadi dia, wah, penggemarnya gila-gila. Anda bisa bayangkan, rock star kehidupannya seperti apa. Tapi dia bilang, dalam diriku itu yang ada adalah humanitarian. Saya itu orang yang suka menolong orang yang sengsara. Dan ternyata bono mampu merubah identitas rockstarnya menjadi identitas humanitarian. Dia terkenal sebagai humanitarian. Dia menolong orang paling miskin di dunia. Dia membuat dana untuk menolong AIDS. Dia memakai semua. Dan orang tahu bahwa dia itu humanitarian. Dan orang merasa bahwa bono itu sebagai humanitarian. itu dia adalah orang yang autentik. Bukan yang dibuat-buat. Ini menarik menurut saya. Dan di dalam kehidupan dia akan berubah. Karena dia sekarang menjadi humanitarian. Jadi orang yang menolong orang. Dan identitas itu bisa dirubah. Sesuai dengan kemauan Anda. Nah ini keren. Menurut saya ini salah satu yang sangat powerful. Bagaimana kita sebenarnya mampu merubah identitas kita. Teman-teman sebagian sudah merubah identitas dirinya. Sekarang menjadi pembelajar sejati. Kan sudah maju ini. Merubah. Ini menarik menurut saya. Saya nggak tahu. Siapa yang mau berkomen. Mau silakan. Silakan. Kita masih punya matri cukup banyak. Tapi waktu kita panjang. Kemarin saya coba satu jam habis. Jadi matri saya satu jam saya bawa habis. Jadi saya seludah sedikit. Jadi mungkin bisa ngobrol. Siapa yang mau. Silakan. Buat teman-teman. Tendi yang angkat tangan. Akan kita bantu untuk naik. Jadi kita sudah punya 35 orang di atas. Yang tetap mau nonton sambil makan kacang. Sambil makan roti di sebelahnya. Nggak usah dibawa saja. Nonton kita saja. Oke. Sebelum Anu saya tanya. Satu atau dua orang. Marini. Marini. Hai. Apa kabar? Saya mau tanya. Anda melihat teori tadi. Identity. Kalau Anda diminta untuk meng-create. A better identity for yourself. Sebuah identitas yang lebih baik untuk Anda sendiri. Kedepan. Apa yang bisa Anda pikirkan? Saya mau jadi pebisnis yang handal. Jadi kalau ada kompetisi. Kompetisi antar center. Saya selalu menang. Itu sih Pak. Selama ini selalu nomor tiga. nomor empat terus. Nggak pernah nomor satu. Nah. Begitu Anda bilang. Aku mau nomor satu. Me-label itu. Mau nggak mau Anda berjuang. Nggak mesti selalu bisa. Tapi setidaknya menjadi perjuangan. Wah Afgan sudah on ini. Wah pakai kaos lagi. Dia santai dia. Kan. Ya Pak Gan. Kabarnya kan. Sudah tanya Pak Gan. Silahkan Pak Afgan. Oh iya sebentar Pak Rafael. Saya minta Pak Afgan lalu Pak Rafael. Oh iya. Silahkan Pak. Silahkan Pak Afgan. Kalau saya sih. Tapi sebelum itu saya ingin komentar Pak. Karena Bapak dulu yang nangkai. Kemarin pengalaman cuma satu jam ya di WK. Jadi kayaknya setiap orang. Ini siapa ya? Golden Smith ya. Kayaknya ilmunya itu kayaknya ya Pak. Kalau Bapak juga sering baca buku. Itu ada irisan-irisan. Terkait dengan ini saya ingat penjelasan Bapak. Waktu menjelaskan The Weapon of Influence. Ini mirip dengan labeling. Mirip dengan komitmen. Sama konsisten gitu ya. Jadi kayaknya penggunaan terminologi aja yang beda-beda gitu ya. Nah kembali ke pertanyaan Bapak tadi. Kalau saya identitinya apa? Saya selalu ingin ini Pak growing gitu loh Pak. Jadi kalau pengen growing terus jadi hidupnya tuh pengen naik. Walaupun mungkin growingnya tidak terlalu signifikan. Kayak Bapak mengalami fundamental state gitu loh ya. Tapi saya pengen lah. Pengen juga sih fundamental state. Tapi selama ini saya sih pengennya growing aja lah yang penting. Itu aja Pak. Moving forward. Thank you. Tapi pendapat Pak Afgan tadi itu penting menurut saya sebenar. Menurut saya penting. Karena memang kalau Anda baca buahnya labar kanan-kiri. Anda akan lihat tabraan-tabraan irisan-irisan yang Bapak bilang tadi. Ini sebenarnya kalau tadi Anda lihat teorinya labeling yang dipakai oleh Weapon of Influence. Itu mirip dengan penamping labeling ini. Jadi ini kan kita menempelkan sesuatu kepada diri kita. Walaupun sebenarnya kalimatnya di buku ini tidak begitu. Dia kalimatnya adalah meng-create identitas. Tapi sebenarnya identitas itu apa? Kan sesuatu yang kita tempelkan kepada diri kita sebagai sebuah label. Jadi kata labeling sebenarnya saya yang lebih nambahin. Menurut saya banyak sekali dalam teori itu memang saling terkaitannya banyak yang sama. Itu saya setuju dengan Pak Afgan. Kalau kita baca begitu banyak buku, kita akan lihat benang merahnya itu banyak yang sama. Ini sama ini sama ini dengan happiness. Saya setuju banget. Tapi kalau Anda melabel growing, bagus. Dan Pak Afgan ini kalau Anda bilang bahwa dia growing, menurut saya tanpa sadar sudah dia lakukan. Label growing itu sudah jalan dengan sangat luar biasa. Saya baru kenal beliau satu tahun saja sudah bareng-bareng ketemu di 5D MBA, sertifikasi. Saya tiap kali ketemu, Pak Afgan lagi. Saya sampai takut. Jangan-jangan saya ngajar hal yang sama. Ini malu saya. Jadi itu saja. Oke, saya lompat. Rafael, silakan. Ya, selamat malam Pak Tan dan teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih. Bicara identity atau create identity, saya ingat ketika transformasi hidup saya, Pak Tan, melalui fase hipnoterapi. Nah yang mau saya tanyakan, realistis nggak sih itu peran hipnoterapi? Atau bagaimana? Karena Anda pernah disinggung-singgung ya. Ya, tapi faktanya ketika saya melalui fase itu, saya, ya istilah Pak Gan tadi, Pak Abdul Ghan tadi bilang growing. Dalam konteks tertentu, ada memang yang growing dalam hidup saya, yang ketika dulu tidak bisa, menjadi bisa. Langsung, momen tidak langsung, karena faktor lifetime yang pernah saya alami, yaitu fase hipnoterapi. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Boleh dijelaskan dikit, Pak Rafael, hipnoterapi yang Anda ceritakan tadi yang seperti apa? Baik, waktu itu jamannya Pak Yan Nurindra, kami bergabung di pelatihan hipnoterapi di kelompok Yan Nurindra. Jadi di situ, salah satu sesinya, kita ditanya, kamu ingin menjadi apa yang belum bisa sekarang? Nah, salah satunya, ya jujur aja saya bilang, dulu saya nggak bisa nyupir, Pak. Dan saya ingin bisa nyupir, gitu kan. Nah, dalam skala pemikiran saya saat itu, saya coba praktekan metode hipnoterapinya itu, ya tidak seketika memang, kemudian saya bisa nyupir. Tapi kemudian, seperti sebuah modalitas dalam pikiran saya, yang memberanikan saya kemudian, dan faktanya, sekarang driving itu udah seperti, ya daily gitu loh. Udah seperti, ya ibadah, udah nggak usah dipikir lagi. Nah gitu, Pak. Jadi terkait, nggak melenceng dari tema, jadi create identity, apakah, atau sejauh mana peran tadi? Atau sebenarnya itu nggak ada hubungan? Atau itu topik lain? Atau apa gitu? Benarik, benarik, Pak. Jadi, menurut saya, saya ingin cerita nih. Jadi, saya kebetulan dulu teman baik sama Romy Rafael, sama banyak orang-orang sulap, orang-orang sihir, orang hipnotis. Lalu saya pernah mincle, minggir, masuk ke dunia tarot reading, saya dulu, ya. Dulu saya hobinya sulap, Pak. Saya menyulap jalanan. Saya dulu waktu SMP, saya pernah ngigit makan silet, gitu nggak apa-apa. Jadi, pernah sesat. Tapi sebenarnya nggak ada saya tanya di situ. Nggak ada yang namanya aliran gelap. Mungkin lebih 10 buku NLP yang saya baca, mulai Bundler dan lain-lain. Terus kita berbicara tentang segala macam. Tapi intinya, menurut saya, seperti yang dikatakan Pak Afgan tadi, itu punya kemiripan dan kesamaan. Kalau kita berpikiran lebih luas lagi, sama dengan bagaimana kita melihat agama di dunia ini. Bagaimana kita melihat rasa syukur di dunia ini. Bagaimana kita melihat meditasi di dunia ini. Akan lebih panjang. Tapi intinya, menurut saya, yang Bapak pakai itu mirip dengan konsep identitas, menurut saya. Jadi kita merubah identitas kita, sehingga perilaku kita berubah. Dulu saya pernah ngobrol sama dengan Romy Raphael. Dia bilang ada sebuah teori tentang lingkaran. Jadi saya membuat bayangan sebuah lingkaran. Lalu saya membayangkan Bung Karno. Lalu saya membayangkan pecinya Bung Karno. Saya taruh di lingkaran itu. Saya membayangkan bajunya Bung Karno. Saya ambil secara imajinasi. Saya taruh dalam lingkaran itu. Saya membayangkan tongkatnya Bung Karno. Saya ambil tongkatnya. Saya taruh di dalam ruangan itu, di dalam tempat itu. Lalu saya ambil sepatunya hitamnya Bung Karno. Saya taruh di situ. Dan saya berdiri. Dia bilang, saya berdiri gini. Saya berdiri gini. Dalam lingkaran semua saya taruh. Sesudah semua lengkap di sana. Bayangan saya seperti itu. Saya melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Dan saya jadi Bung Karno. Dan saya akan berpidato seperti Bung Karno. Nah, itu menarik. Gulu-gulu saya berdiri. Sebenarnya nggak ada magic di situ. Yang ada sebenarnya adalah identiti. Kalau Anda lihat, seperti namanya bintang film. Waktu main vampire. Itu bintang film yang hebat. Itu masuk ke bawah kurungan, di bawah lantai, selama sebulan. Wajahnya jadi pucat. Sekalanya dia membayangkan kehidupan jadi vampir. Sampai istrinya takut. Karena perilakunya persis vampire. Sebetulnya itu adalah menyelami peran dalam film. Saya ulangi. Menyelami peran dalam film. Sedangkan yang Bung Karno tadi, membayangkan dan masuk ke dalam model seperti itu. Ini kalau kita masuknya agak dalam sedikit dan agak dark. Tapi sebenarnya yang terjadi itu menurut saya teorinya sama dengan identiti. Jadi bagaimana disebut metode acting dan lain-lain. Terima kasih ya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk di dalam. Sebenarnya kan kita masuk di dalam perilaku kita. Kita menjadi seorang, maaf ini, ayah yang baik. Anak yang nakal, naiknya motor belas-belasan, ngebutan. Itu sebenarnya kan identiti kita. Tanpa sadar. Jadi kalau kita bisa, Peter bilang, fake it till you became it. Nah itu menarik kalimatnya Peter itu. Jadi dia bilang bahwa kalau orang itu bisa berpura-pura bahagia, dia bisa bahagia sungguhan. Dan ini teorinya banyak di amini oleh para ahli. Karena apa? Karena perilaku kita itu membuat apa yang ada di dalam kehidupan kita itu terjadi. Ini gini ya, saya ulangi. Saya rem dulu ya. Pikiran kita, otak kita, itu tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realitas. Coba, saya kasih satu contoh yang paling gampang. Pak Rafael, teman-teman, Andy, saya mau bercerita. Jadi jangan dianggap sungguhan. Tadi siang, saya makan mangga muda, pencet. Luar biasa kejutnya. Waduh, begitu dimakan, kejutnya luar biasa. Saya tanya, air liurnya keluar nggak? Coba diri, jangan keluar air liurnya. Ini cuma cerita, ini cuma cerita. Jangan keluar. Nggak bisa, Pak. Ini cuma cerita pun nggak bisa. Tetap keluar air liurnya. Karena apa? Karena otak kita tidak bisa membedakan pencet sungguhan dan pencet cerita. Buat otak kita, pencet itu ya pencet. Bukan pencet sungguhan dan bukan pencet cerita. Itu contoh. Bukti bahwa sebenarnya otak kita itu tidak bisa membedakan antara bayangan dan realitas. Itu yang menarik. Saya kembali lagi, karena materinya masih banyak. Oh, Pak Riki sudah ada. Nanti saya kasih kesempatan Pak Riki untuk sharing apa saja. Ini jagoannya sudah di sini semua. Oke, jadi transformasi diri Bono. Jadi kembali ke materi kita. Dia bilang bahwa kita punya kesadaran dan kemampuan untuk memilih identitas kreatif. Jadi identitas yang kita buat sendiri, ini bagian dari kehidupan kita yang kita maui dan tidak dikendalikan oleh orang lain. Ini menarik menurut saya. Jika kita mau merubah identitas kita, yang harus kita rubah Pak, perilaku kita. Sehingga perilaku kita menjadi beda, tapi autentic. This is me. This is me. Pada saat yang bersamaan. Ini menurut saya pertama. Identity. Keren menurut saya. Nah, saya lari yang kedua. Yang kedua disebut achievement. Achievement ini juga menarik. Dia bilang. Achievement itu adalah sebuah kriteria di mana Anda merasa diri Anda sudah mencapai sesuatu. Saya bilang yang salah dulu. Yang salah dulu. Saya punya teman. Dia cerita. Anaknya sekolah jadi dokter. Ijasanya keluar. Dan dia pakai bawa ijasanya dan bilang sama orang tuanya. Papa, mama, aku sudah jadi dokter kayak papa dan mama. Ini ijasanya. Aku kasihkan papa, mama ya. Aku sekarang mau jadi pemain musik lagi. Anda bisa bayangkan. Bisa ketawa. Aku mau jadi pemain musik lagi. Jadi ijasanya dikasihkan. Aku mau jadi pemain musik lagi. Ya kalau Indira. Dia mau jadi dokter sungguhan. Tapi kita menjadi beda. Menjadi beda. Nah, ini menarik menurut saya. Kenapa menarik? Karena achievement yang dianggap oleh orang tuanya adalah sesuatu yang hebat. Buat anak ini adalah sebuah beban dan penderitaan yang harus dia selesaikan. Jadi achievement ini juga menarik. Bagaimana achievement itu yang Anda anggap bagus itu seperti apa? Dan apakah achievement itu selaras dengan pikiran dan kacamata Anda? Teman-teman, Bu Rektor datang. Halo? Ya udah, nggak usah. Nggak apa-apa. Saya dibawakan oleh-oleh. Terang bulan. Selamat datang, Bu Rektor. Salam kenal. Ini Ibu Rektor datang. Baru balik ya, bawa oleh-oleh buat bapaknya. Terang bulan dua. Mantap, mantap. Oke, thank you. Thank you, Pak. Jadi, itu menarik. Achievement buat tiap orang itu beda. Nah, ketika achievement yang Anda capai itu tidak sama dengan apa yang Anda lakukan, itu problem. Banyak sekali orang yang di perusahaan dia naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Udah jadi orang yang terkenal tuh, vice president gitu. Tapi dia pulang, dia lelah. Dia merasa hidup, kok kayak gini ya. Itu menarik. Dan itu sering terjadi. Karena achievement yang dia dapat itu tidak sama dengan apa yang ada di hatinya dia. Jadi penyelarasan achievement itu menarik menurut saya. Ada orang yang selalu ingin lebih, aku ingin lebih kaya, aku ingin lebih ini, aku. Tapi ketika mencapai titik yang diharapkan itu, aku sudah jadi direktur, aku punya mobil dua. Itu dia merasa kosong. Karena bukan itu yang dia inginkan. Dia melakukan itu karena ingin mencapai sesuatu yang dikategorikan oleh orang lain. Oleh masyarakat sekelilingnya. Oleh orang tuanya. Nah, ini problem. Hati-hati. Jadi kita harus mampu menemukan achievement yang sesuai dengan diri kita. Ketika achievement itu sesuai dengan diri kita, kita akan happy. Itu kacamata saya. Uh, kayak kelihatan Bu Satya lagi. Halo Bu, selamat malam Bu Satya. Ini juga saya nggak tahu nih. Ini Bu Satya, ini achievement sudah sampai langit. Achievement-nya ya. Tapi apakah dia happy, saya nggak tahu nih. Ini boleh cerita, Bu Satya. Menurut Anda, achievement yang Anda capai gimana? Wah, ini kan mulai harus dikorek sedikit. Silahkan, Bu Satya. Oke, baik, Pak. Cita-cita saya tuh mau jadi guru, Pak. Seperti Pak. Salah itu. Yaudah, yaudah. Terus gimana? Mau jadi guru? Tapi sekarang saya juga jadi guru, Pak. Di perusahaan. Jadi saya ngajarin anak-anak tim saya, Pak. Oh, lain kali nggak jadikan guru ngajar di tempat kita. Wah, enak ini ya kan. Nanti mungkin tanpa uang pun nggak bahagia gitu. Nggak mesti loh. Nggak mesti. Orang itu kan tidak merasakan itu. Tapi menarik pertanyaan saya kepada Bu Satya. Apakah Ibu ketika di dalam perusahaan mencapai puncak karier atau mencapai karier yang sudah hebat itu, terasa happy nggak dengan tempat itu? Dengan tempat itu? Dengan achievement itu? Maaf. Silahkan, Bu. Sharing, Bu. Sama teman-teman. Oke. Ini pertanyaan yang... Sulit. Pertanyaannya gampang, jawabnya sulit. Saya tahu. Oke. Mungkin awalnya ya. Awalnya kan agak ideal ya, Pak. Biasa abis lulus ideal. Kenapa harus menjalankan bisnis, Pak? Karena itu kesan yang saya tidak bisa menolak. Karena mungkin saya satu-satunya ya, Pak. Tapi memang saya juga melihat ada tantangan, Pak. Kalau memang ini hadiah yang... Kalau dibilang tantangan untuk saya ambil, bagaimana saya bisa membanggakan orang tua. Seperti itu. Jadi memang perlu berdamai, Pak. Dengan diri dulu. Berdamai. Hal yang paling sulit adalah ketika kita harus berdamai dengan hati kita sendiri. Ya, benar, Pak. Berdamai. Tapi setelah berdamai, ya itu memang karena sudah pilihan kita ya. Karena kan kita boleh memilih. Nah, kalau sudah ya tetap dijalankan aja, Pak. Dan kebanggaan itu ada ya. Maksudnya pada saat masa sulit dilewatin, kemudian terjadi hal yang baik lah. Terjadi itu karena reward dari Tuhan. Kalau saya rasa memang Tuhan selalu memimpin. Ya, jadi itu menjadi kebanggaan yang bisa... Kalau dibilang, kan do what we love, gitu ya. Tapi kan ini awalnya belum love, kan, Pak? Ya, ya, ya. Tapi sewaktu kita berjuang dan melewatinya, dan ya itu love akan muncul, Pak. Seperti ini. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju banget. Saya punya om itu dulu nggak suka dengan berkebun. Tapi setelah jalan berkebun 2 tahun, 3 tahun, dia mencintai kebun itu. Jadi teori orang kuno bahwa lebih baik dikawinkan saja walaupun nggak pernah ketemu. Kakek saya sama nenek saya nggak pernah ketemu. Dikawin, diketemukan, terus dinikahkan. Ternyata mereka juga bisa saling mencintai. Mungkin ada benernya juga. Tapi menarik. Terima kasih, Bu Satya. Terima kasih atas sharing-nya. Oke, saya jalan dulu. Nanti saya minta Pak Riki. Jadi dia biar siap-siap dulu. Jadi kalau lihat, ada dua achievement. Achievement yang dianggap oleh orang lain, dan achievement yang kita kadang-kadang tidak sadar. Bahwa kita punya. Terkait dengan kemampuan apa yang kita punyai. Nah, ini menarik. Kadang-kadang terjadi disconnect. Ini yang bahaya. Disconnect antara achievement yang saya dapat dan yang kita definisikan tidak selaras dengan apa yang kita inginkan atau kita sarankan. Ini bahaya. Kalau ini selaras, maka mojo itu akan tumbuh dengan baik. Saya kasih satu slide. Namanya I'm willing. Menarik ini. I'm willing. Berarti aku ini bersedia. Berhentilah menyalakan nasib. Berhentilah menyalakan orang lain. Berhentilah menuduh pengaruh keliling atau situasi. Karena sebenarnya, by achievement ataupun identity, itu berasal dari dalam diri Anda sendiri. Dari dalam diri Anda sendiri. Nanti saya akan kembali pada I'm willing. Pada tujuh langkah kita. Nah, sekarang yang ketiga. Ini menarik. Reputation. Ini reputasi. Simple saja bahasa Indonesia. Reputasi. Reputasi itu adalah di mana orang menghubungkan, di mana identity saya dan pencapaian saya ketika dilihat oleh orang lain. Kacamata orang lain seperti apa. Orang seling bilang bahwa, aku tidak peduli, Pak. Dengan reputasiku. Aku tidak peduli. Yang penting aku seperti apa, sudah. Orang lain mau mengaca dan memandang aku seperti apa, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Bentar. Ini menarik. Saya rem dulu. Saya mau tanya. Teman-teman, ini pernah saya tanyakan beberapa kali di seminar kita. Tapi sebenarnya ini pertanyaannya dari bukunya Mojo. Sekarang saya tanya. Kalau Anda makan satu pil, mungkin teman-teman masih ingat ada yang pernah saya tanya. Makan satu pil. Ketika Anda makan satu pil itu selesai, yang terjadi ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, otak Anda naik 10% lebih cerdas. Selamanya. Tapi pada saat yang bersamaan, tampang Anda, kelihatan Anda, wajah Anda, model Anda, terlihat 20% lebih bodoh. Jadi tampangnya lebih lolok, lebih goblok. Tapi Anda sebetulnya otaknya naik 10%. 10% sama dengan 20. Jadi 10% real lebih cerdas, tapi wajahmu 20% lebih goblok kelihatannya. Pertanyaannya mau atau tidak? Masukkan chat. Mau atau tidak? Silahkan. Sebentar, sebentar. Nanti Rikis terakhir baru saya kasih waktu untuk komen. Jadi jangan khawatir. Kamu tak kasih yang sulit-sulit. Tidak, karena kasih yang gampang. Oke. Siapa yang mau nulis di chat, silahkan. Moh. Gak mau. Banyak yang gak mau. Tidak. Lebih banyak yang tidak. Oh, gak mau. Kapan itu saya coba banyak yang mau. Serius. Ini ternyata banyak yang tidak mau. Gak mau. Gak mau. Surprise. Pak Kris Awidi bilang surprise. Mau. Tampang bisa dioperasi. Susah ini ya. Tampang bisa dioperasi. Mau, mau. Sekarang mau banyak ini. Mau banyak. Oke. Oke, mau. Peter bilang mau. Mungkin karena pengaruh tampang bisa dioperasi. Tapi ada yang bilang tidak mau. Yang menarik adalah penulis buku Mojo ini bilang, kalau saya gak mau. Kenapa? Karena reputasi itu penting. Kelihatannya itu lebih penting. Sering-sering kelihatannya itu lebih penting daripada sesungguhnya. Kelihatannya lebih cerdas. Kelihatannya lebih penting. Itu ternyata penting. Buat kita pun loh ya. Bukan buat orang lain. Jadi, tampang itu jadi penting. Walaupun Anda bilang, oh gak perlu. Orang kan mencintai aku apa adanya. Enggak sebenarnya. Risa bilang tidak. Jadi, orang mencintai Anda karena tampangmu bagus. Kamu ganteng. Kamu rajin. Kelihatannya kamu pinter. Kelihatannya kamu penolong. Walaupun realitasnya kita gak tahu. Jadi, reputasi bagaimana kita dipandang dari pihak luar. Itu menjadi penting. Oke, Riki silahkan. Kasih komen. Mau tidak mau. Kenapa mau. Kenapa tidak mau. Saya temani. Saya dengarkan sambil menikmati terang bulan saya. Silahkan. Jadi, sebenarnya saya mau jawab mau. Tapi itu melawan topiknya berak, Pak. Jadi, kalau dari pengalaman saya, sebenarnya memang reputasi itu lebih penting daripada kenyataan. Jadi, kadang-kadang memang kalau kita terlalu rendah hati, itu orang akan menilainya itu kurang. Tapi kalau kita memang sedikit, kadang-kadang kita memang terlalu rendah hati sih. Dalam pengalaman kita misalnya bisa, tapi kita itu gak banyak cerita, itu malah sebenarnya orang menganggap itu bukan siapa-siapa. Jadi, setuju banget sih. Kalau misalnya dikasih pil itu memang saya gak maulah. Saya gak mau. Oke, terima kasih. Saya punya Riki yang lain sekarang. Riki kita ada dua. Riki batch 8 dan Riki batch 9. Salam kenal, Pak Riki. Itu ada Riki lagi. Salam kenal juga, Pak Riki. Untung kita beda batchnya. Kalau enggak, pasti bingung. Ayo, Riki satunya. Riki batch 9. Silahkan, Riki. Kalau saya milih mau, karena lagi-lagi pendapat saya. Kalau ini sudah telanjur aging, rambut sudah semakin banyak, sudah makin meninggalkan dunia hitam, Pak Tanadi. Tapi jangan salah. Rambut meninggalkan dunia hitam itu kelihatannya lebih cerdas. Orang berambut ini kelihatan lebih pintar. Oh iya. Iya, iya, iya. Mungkin juga mungkin. Tapi kalau mungkin value bisa berubah dulu dan sekarang, tapi kalau saya lebih memvaluekan wisdom daripada looks. Itu sih kalau pendapat saya, Pak. Soalnya kamu sudah terlalu ganteng, Riki. Jadi enggak. Teman-teman ya. Lain kali kalau ditanyain orang, Riki mau menghitamkan rambut atau tidak? Kamu mesti bilang gini, Pak, ini 45 tahun untuk bikin seperti ini. Masa mau dihilangkan? Itu saja. Itu enggak terima. Itu saya waktu ditawarin sama Indira, mau operasi plastik enggak? Saya bilang yang sama. Ini kerut-kerut ini bikinnya 59 tahun. Tahu enggak? Masa mau dihilangkan? Gitu ngomongnya. Pak, boleh cerita sedikit enggak Pak soal Mojo, Pak? Silahkan, silahkan. Silahkan, Riki. Soal identiti, Pak. Jadi ternyata saya setelah 42 tahun, saya baru sadar kalau saya itu hidup atas identiti pemberian orang, Pak. Waduh. Setelah 42 tahun, saya baru sadar kalau saya itu adalah... Identiti apa yang ditempelkan orang lain? Dari dulu itu saya ditempelkan namanya Riki Komik, Pak. Dari sejak kuliah. Dari sejak kuliah sehingga saya itu hobi komik, bikin komik, bikin storyboard, dan selalu nempel ke sana. Jadi tertempel, Pak. Tapi akhirnya jadi enggak kemana-mana, dan saya pikir, oh saya adalah komikus. Sampai akhirnya untungnya ada orang lain bilang, saya itu Riki website. Akhirnya saya mendalami website. Tapi ternyata terus sampai akhirnya saya baru sadar, di usia 42, saya itu akhirnya sampai dapat... Wih, Mata Nadi, oh lagi. Dapat apa, Pak? Silahkan, silahkan. Saya naruh piring saja. Sampai akhirnya di usia 42 tahun, kenal yang namanya coaching, dan akhirnya saya mengambil identitas saya sendiri, setelah saya bilang saya itu adalah coach. Akhirnya satu kantor panggil saya coach, saya enjoy, saya happy, dan saya ketemu mojo saya, ya saya coach. Teman-teman yang sekalian, ini yang menarik menurut saya. Ini contoh yang bagus. Ketika Anda menemukan identitas Anda, lalu Anda merasakan bahwa itu benar-benar Anda, dan Anda akan merasakan bahwa ketika orang di-coach oleh Riki, lalu maju, apa yang terjadi? Riki akan merasa aku mendapatkan achievement. Itu yang menarik. Itu yang menarik menurut saya. Jadi, terima kasih Riki untuk sharingnya. Jadi, itulah teman-teman sekalian. Jadi, dua-duanya Riki coach, jangan salah. Riki satunya juga Riki coach. Coach saya itu. Oke, teman-teman sekalian. Selamatkan, selamat malam. Yang Ruslan, silahkan. Boleh komen dikit, Pak ya. Boleh, boleh. Nyambung yang dibicarakan oleh Pak Riki tadi. Pak Riki Nuryadi maksudnya. Salam satu angkatan. Nah, contohnya seperti Pak Riki. Udah sampai usia sekian, ternyata menemukan identitas sebagai coach. Nah, kebetulan Pak Riki kan coach-nya di kantor ya, Pak ya? Benar ya, Pak ya? Sambi-sambi juga di weekend, Pak. Di kantor. Dan tentu saja selerinya jalan ya, Pak ya? Oh, do-do-do. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kondisinya adalah, pertanyaan saya, bagaimana kalau umpamanya ini? Pak Riki itu menemukan identiti barunya adalah coach. Tapi, di tempat pekerjaan Pak Riki sendiri, tidak bisa menjalankan coach itu. Sehingga Pak Riki harus jalankan identiti baru itu kan di luar. Dan meninggalkan pekerjaan. Dan itu yang menjadi kendala adalah ekonomi, Pak. Jadi, kadang-kadang saya berpikir, kita menemukan identiti, tapi sebenarnya jalur nasib itu menentukan juga ya, kita mau pilih identiti baru atau tetap ke identiti yang lama. Pak Ruslan, itu saya punya kasus yang mirip dengan itu di dalam making better decisions lain. Jadi, intinya gini. Anda punya kerjaan, kerjaan itu Anda nggak suka, tapi gajinya 20 juta. Cukup buat mempunyai anak dan segala macam. Satu kali tiba-tiba Anda punya keinginan. Anda ingin jadi, katakanlah, katakanlah. Anda ingin jadi penjaga museum, misalkan. Karena menurut Anda museum itu hebat. Tiba-tiba ada pekerjaan penjaga museum. Tapi gajinya cuma 10 juta. Dan itu sudah tertinggi di museum. Berarti Anda memilih mana antara Anda mau tidak nyaman di tempat yang lalu dengan 20 juta, atau Anda memilih 10 juta gaji hilang separuh, tapi sesuai dengan impian Anda masa muda. Ini menarik pertanyaannya. Anda bisa tambahin kanan-kiri apa. Tapi intinya, kembali, Anda memprioritaskan mana? Kedua, bagaimana lingkungan Anda memprioritaskan hidup Anda? Apakah istri Anda setuju? Apakah anak Anda setuju? Jadi akan menjadi lebih kompleks. Jadi itu bagaimana kita memilih dan mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Teorinya namanya making better decision. How you make a better decision? Memilih. Tidak ada jawabannya. Jawabannya bukan A atau B. Tapi apa yang Anda prioritaskan? Mana yang Anda lihat? Itu selalu challenging dalam kehidupan ini. Jadi semua orang punya tantangan-tantangannya sendiri di dalam kehidupan kita. Karena ada kewajiban, keharusan. Lalu ada emosi, dan seterusnya. Tapi Ruslan, pendapat yang baik, kita pinggirkan dulu, kita sampingkan ke sana. Itu merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk kita memikirkan lebih dalam tentang pilihan itu. Yang kita harapkan tentu, identiti yang ditemukan oleh Riki tadi itu adalah identiti yang dia inginkan. Dan itu mampu untuk dia lakukan dengan positif. Mungkin itu. Oke, saya jalan dulu, nanti kita diskusi lagi. Saya jalan dulu. Kita sudah sampai pada yang ketiga, yaitu identiti. Reputation. Reputation ini bisa kita ubah. Jadi memerlukan urutan tindakan. Mau melakukan apa, kalau mau merubah. Tadi Riki bilang, saya sekarang punya identiti coach. Jadi ini merubah identiti. Lalu perlu insight personal. Kenapa aku suka di situ? Kenapa aku dari komikus, aku pindah kepada coach. Dan punya disiplin yang luar biasa. Ini bagaimana kita merubah, kalau reputasi kita di luar dari itu juga berubah. Yang terakhir, yang keempat, adalah acceptance. Ini menarik. Ini sudah lebih tinggi lagi pikirannya. Wisdom dan acceptance. Menerima. Kita harus realistik. Dan kita kadang-kadang tidak bisa merubah semua hal dalam hidup ini. Sebagian harus kita terima. Sebagian kita rubah. Selalu, kalau Anda masih ingat, Tuhan berilah saya kekuatan untuk merubah apa yang bisa saya rubah, menerima apa yang tidak, dan sebuah kearifan untuk memilih di antara keduanya. Tahu kapan kita harus let go something. Sudah waktunya untuk kita lepas. Kita lepas. Sudah waktunya kita maju. Kadang kita berani melepas sebuah tindakan itu, mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi ini masalah acceptance. Penerimaan kita terhadap apa yang kita lakukan. Ini menarik. Dia bilang bahwa semua hal punya ketidakpastian. Ini mainan Rubik. Kalau sempurna itu tidak ada sebenarnya. Susah banget. Untuk bisa mengembalikan sampai sempurna banget itu susah banget. Kecuali Anda hafal caranya. Kalau Anda tidak hafal cara mainnya. Dulu saya hafal. Ketika saya melihat, saya bisa main. Jadi saya bisa merem, melihat situasi, lalu saya putar-putar-putar 25 kali. Saya hafal, langsung saya taruh, pasti utuh. Saya di Taiwan, saya belajar di Indonesia dulu. Saya belajar. Lalu waktu saya di Taiwan, Taiwan telat. Keluarnya mainan ini agak telat. Telat mungkin sekian-kian tahun, dua tahunnya. Waktu saya lihat di pinggir jalan, orang-orang bilang, ayo siapa yang bisa mengembalikan ini, saya kasih hadiah. Boleh diambil. Dalam waktu satu jam. Saya kebetulan pernah mainan ini. Saya ambil, saya putar. 5 menit jadi. Saya ambil, saya bawa pulang. Orangnya diem. Saya ketawa. Tapi sebenarnya, kalau Anda tidak betul-betul hafal langkah-langkah yang ada untuk main rubik ini, nggak bisa mengembalikan. Dulu waktu pertama kali keluar, profesor dari manapun nggak bisa mengembalikan. Gambaran saya adalah, hidup itu jarang bisa sempurna. Kebanyakan adalah ketidakpastian. Jadi kita harus bisa, quote to quote, menerima ketidakpastian itu, perubahan yang ada, dan luka-luka yang ada di dalam kehidupan kita. Tadi saya kembali ke empat penerimaan tadi. Jadi empat langkah itu menurut teori adalah membuat kita supaya mojo kita semakin hidup. Kita bisa punya inisiatif, imajinasi, passion ketika keempat hal itu sudah kita lakukan. Nah, teman-teman, ini adalah apa yang menghilangkan mojo kita. Satu, komit terlalu berlebihan, tapi nggak bisa melaksanakannya. Dua, menunggu supaya faktanya bisa berubah. Fakta itu kan nggak berubah. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, mencari logika di tempat yang salah. Dan yang keempat, nggak setuju dengan atasan kita. Dengan bos kita. Mencela atasan. Dan yang kelima, kita tidak mau menerima tentang kekalahan yang sudah jalan. Jadi kalau teman-teman dalam ekonomi pasti tahu sangkos. Sangkos itu adalah biaya yang sudah kadung masuk dan tidak bisa kembali. Harus dilupakan. Dan yang keenam, bingung dalam mode kehidupan kita. Ini agak dalam semua, tapi saya nggak akan masuk terlalu banyak. Saya cuma masuk yang nomor enam. Mode kehidupan kita. Ini keren. Nah, saya kasih satu yang menarik lagi. Satu yang menarik lagi. Ini mode perilaku kita dalam teori mojo. Dalam bukunya mojo. Jadi dia bilang bahwa teori kehidupan kita itu melihat apa long term kepuasan kita dan short term kepuasan kita. Ini gampang dipahami menurut saya. Saya kasih contoh yang berlawanan dulu. Kalau Anda hidup untuk hari ini. Jadi kalau dalam bahasa kita namanya hedonis ya. Orang hedonis itu adalah orang. Kata hedon itu menarik. Kata hedon itu berasal dari orang yang menyukai masa kini secara berlebihan. Dari zaman dulu di Roma. Orang itu maunya makan. Kenikmatan makan. Dia nggak peduli. Kalau sudah terlalu kenyang, dia muntahkan. Maaf. Dimuntahkan gitu, dikeluarkan. Setelah keluar, dia masuk lagi, makan lagi. Karena kenikmatan terutama dia adalah makan. Jadi dia makan, sesudah ini. Ini sungguhan di Roma di depan itu ada tempat untuk muntah. Dimuntahkan, dimakan lagi. Makan lagi yang dalam. Nah itu hedonis. Orang hedonis itu adalah orang yang kepingin memikirkan kenikmatan masa kini dan melupakan kenikmatan masa akan datang. Berkara lain kali nggak sehat, aku nggak peduli. Aku nggak peduli lah. Pokoknya aku enjoy hari ini. Nah ini di zaman-zaman tertentu, ini jadi kebiasaan hidup. Pokoknya aku happy. Aku nggak peduli yang lain. Ini adalah orang yang mementingkan masa kini, nggak mementingkan lain kali jadi apa. Tapi sebaliknya, yang kasihan adalah orang yang muda kehidupannya seperti ini. Selalu berusaha melihat untuk masa depanku. Hari ini aku sengsara. Punya duit, semua disimpan. Nggak mau dinikmati sama sekali. Punya penghasilan. Wah ini buat masa depan anakku. Ini buat masa depan. Sudah hidupnya sengsara, makannya sengsara, segalanya sengsara. Banyak loh yang kayak gini. Saya minta maaf. Banyak yang kayak gini. Orang yang selalu mengatakan ini untuk masa depan, ini untuk segala macam, dia menghabiskan semua ketidaknyamanan itu sekarang dihadapi terus. Dia nunggu. Lain kali aku jadi sukses. Aku kerja dulu deh, lain kali aku supaya jadi sukses. Aku kerja dulu deh supaya aku naik pangkat. Aku kerja dulu, sampai terakhir betul-betul naik pangkat dia nggak tahu untuk apa. Karena kehidupan dia hanya selalu berkorban. Ini menarik juga. Kalau orang yang tidak memikirkan kedua-duanya, ini berbahaya. Tentu secara teori, orang yang terbaik itu ketika dia bisa menemukan bagaimana hal ini cocok dengan masa kini dan masa depan. Yang di tengah ini, tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Sustaining. Agak menopang. Sustained. Bertahan. Tapi yang paling bagus itu kalau kita bisa sukses atau succeeding. Apa teorinya succeeding? Ini menurut si bukunya Mojo. Itu adalah long term gratification dan short term gratificationnya dua-dua terpenuhi. Kalau hari ini saya ngajar dengan begitu happy, saya merasa senang ketemu teman-teman. Tapi ini juga memberikan masa depan saya untuk Asia yang lebih baik, untuk saya yang sebagai trainer lebih maju, untuk apa. Maka saya sebenarnya sekarang berada pada zona ini. Yaitu zona di mana saya menikmati masa kini dan untuk masa depan saya, ini juga berguna. Ini juga berguna. Sebagian dari teman-teman yang hari ini happy untuk belajar. Itu sama di sini. Karena Anda merasa hari ini aku happy kok, senang kok denger no. Seminar kok, aku merasa puas kok. Tapi pada saat yang bersamaan, ini juga bagus buat masa depanku. Saya ulangi, bagus buat masa depanku. Nah ini adalah sebuah mode perilaku. Jadi mode of action, perilaku mode kita. Nah ini menurut bukunya Mojo, ini penting banget untuk kita bisa dapatkan. Bagaimana supaya mode perilaku kita. Jadi saya teringat dengan Pak Abgan tadi bilang, Pak teori ini bisa ada di mana-mana. Saya setuju banget Pak. Sebetulnya Tal Ben Syahar itu membuat teori ini dalam teori hamburger. Jadi dia teorinya bilang, saya lompat sedikit ya, karena kita dalam teori yang berbeda. Toh kita di dunia pendidikan, kita ngobrol ya. Teori hamburger itu, dia bilang begini, kalau dalamnya nggak ada dagingnya, itu orang mikirnya di sini, itu masa depan. Hemat dikit duitnya. Kalau isinya acar doang, dia nggak peduli, dia sedang di sini bertahan. Kalau di sini, itu hamburgernya, itu dagingnya delapan atau enam. Nanti nggak peduli, aku gemuk. Nggak peduli, nggak sehat. Yang ini hamburger dengan daging satu aja, cukup. Puas dengan hari ini, tapi buat masa depan gue bagus. Nah ini sama. Teorinya sama persis. Bahasa yang lain, kalimat yang lain, ditata dengan story yang lain. Tapi sebetulnya sama. Sebetulnya intinya cuma satu. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masa depan kita, tapi juga memberi kebahagiaan untuk diri kita saat ini. Itu adalah mode, cara kita melihat perilaku kita. Kalau kita melakukan sesuatu, selalu bertanya, apakah aku melakukan ini happy saat ini dan berguna untuk masa depanku? Tidak selalu semua bisa. Kadang-kadang kita tetap harus melakukan yang kita tidak happy, tapi berguna untuk masa depan kita. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang buat kita happy sekarang. Mungkin juga tidak terlalu baik untuk masa depan, tapi masih bisa dalam batas yang oke. Nah ini menurut saya satu kacamata yang cukup menarik untuk melihat apa yang kita lakukan sekarang dan apakah itu berguna untuk masa depan kita. Saya rem dulu sebentar. Karena sebenarnya bukunya Mojo kurang lebih sudah habis. Kita masuk ke depan, bukunya Go Unfuck Yourself. Jadi kita akan lihat tujuh langkah yang menurut saya nempel dengan Mojo. Nanti kalau Anda lihat, kalau Anda tidak pernah saya ceritain, mungkin Anda tidak tahu bahwa itu sebetulnya nyambung. Bahwa itu dua buku yang berbeda sama sekali. Poinnya beda. Tujuh poin. Nanti saya akan sharing. Sebelum saya sharing, mungkin ada yang mau ngasih pendapat, ngasih saran. Silahkan. Siapa saja. Saya lagi, Pak. Munggu, silahkan. Pak, ini mungkin agak tidak begitu selara sama konsep Mojo di mana kita yang menentukan masa depan kita. Saya tadi cukup tersentak waktu di Pak Ruslan menanyakan soal bagaimana kalau kita ketemu Mojo tapi tidak terpakai. Tadi seperti pertanyaan Pak Tanadi. Di sini gajinya oke, tapi bukan passion kita. Di sana gajinya lebih kecil, tapi passion kita. Kalau menurut Pak Tanadi, saya itu, saya merasa sangat beruntung saya dapat kesempatan masuk di perusahaan saya sekarang karena setelah saya banyak belajar soal coaching, ternyata tidak banyak perusahaan yang peduli soal ada internal coach di company-nya. Jadi, wow, saya sangat beruntung. Apa Anda pikir, Pak Tanadi, tentang ini beruntung dan kayaknya kadang merasa saya tidak menerima ini. ini makin lama makin dalem si Rigi ini. Saya hanya seperti trainer, terus dapat kesempatan untuk masuk di sini, terus disuruh ikut training coaching, terus menemukan Mojo. Saya sangat beruntung, sangat beruntung. Maksudnya, apa Anda pikir, Pak? Saya malah merasa... Jadi, sebentar, saya rem sebentar ya. Saya ingin bicara satu buku, judulnya The Secret. Mungkin sebagian sudah baca. Saya mungkin Riki baca. Saya tidak percaya itu. Menurut aku buku itu ngawur. Jadi teorinya salah semua. Tapi menurut saya, kalau kamu ikuti apa yang ada di buku itu, itu akan baik buat Anda. Bisa mengerti idea saya ya. Itu buku menurut aku adalah bohong dan tidak masuk akal dan salah. Tapi kalau Anda baca dan Anda ikuti, baik buat Anda, bukan sesuatu yang jahat. Bisa begitu ya. Menurut saya yang penting adalah kita bersyukur, kita berterima kasih. Sudah. Menurut saya begitu. Itu sikap kita yang terbaik. Adalah kita menerima apapun yang berlebih diberikan kepada kita. Kita terima dengan sebaiknya. Dan kita melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Teori lain yang bilang pay it forward. Jadi lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kalau ketika Anda menerima kebaikan sesuatu, Anda tidak harus mengembalikan kebaikan itu kepada orang yang sama. Anda melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang berikutnya. Tapi feeling blessed is very good, Pak. Setiap Anda merasa bahwa saya ini diberkati, saya ini feeling blessed, itu buat Anda secara kejiwaan, itu akan luar biasa dampaknya. Orang yang merasa dirinya bersyukur, itu dibuktikan memberikan kebahagiaan yang luar biasa banget. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Sonja Lubimirski sebenarnya. Itu orang yang kemarin link-nya saya berikan ke teman-teman, Sonja Lubimirski bicara sama Talben Syahar. Dua ini ngomong, lucu. Jadi orang itu kalau kita merasa bersyukur, jadi Sonja ini ngasih interrupsi gini, kita punya kelas nih, katakanlah saya punya batch 8 sama batch 9. Katakanlah kita di sini ada 40 orang. 20 orang saya suruh menulis setiap hari. Apa yang Anda kerjakan, agenda. Yang 20 yang lain, saya suruh menulis yang sama dengan agenda. Tanpa sadar, tanpa diketahui, 20 orang yang sebagian ini. Saya suruh mereka setiap hari menulis, saya hari ini bersyukur karena. Titik 2. Dan dia harus menyebutkan 1, 2, atau 3 hal yang dia syukuri hari itu. Tiap hari. Setelah 2 minggu atau 3 minggu, orang yang di sini, itu dites nilai kebahagiaannya berapa. Yang di sini dites nilai kebahagiaannya berapa. Ternyata orang yang bersyukur itu nilai kebahagiaannya naik luar biasa. Itu menarik. Jadi kalau saya mampu membuat teman-teman bersyukur, Anda akan lebih bahagia. Dan kalau saya memaksa Anda untuk melakukan sebuah praktek bersyukur, saya yakin akan membuat Anda lebih bahagia. Bahkan dia tes dengan satu case yang menarik. Ini misalkan, saya bisa contoh saja. Ricky, saya tanya. Siapa orang yang paling Anda kagumi, Anda hormati, Anda terima kasihi dalam hidup ini? Silahkan. Satu kata, kalau tidak mau, ya palsu, tidak apa-apa. Contoh, yang masih hidup, yang ada sekarang, yang menurut Anda mempunyai jasa besar buat Anda. Silahkan, Ricky. Sahabat baik saya yang memberikan kesempatan saya masuk ke pusat saya sekarang. Oke. Saya katakan namanya A. Namanya A. Pak Ricky, kalau Anda mau menulis sebuah surat, berterima kasih kepada teman itu dengan setulus hati. Apa yang Anda tulis? Saya kasih contoh. Saya kasih waktu Bapak 10 menit untuk menulis. Bapak menulis sebuah surat. Oke ya? Gak usah dikatakanlah Anda menulis dengan sepenuh hati. Saya bilang, Ricky, bawalah kertas itu, pergilah ke rumah orang itu, ketuk pintunya, dan baca di depan dia. Dia bilang, ketika praktek ini dilakukan di kampus, orang itu nangis-nangis, Pak, ketika membaca, Pak. Yang menerima juga nangis-nangis, Pak. Kaget karena nangis. Dan yang ditanya adalah, minggu depan, Ricky, kamu akan menjadi orang lebih bahagia. Menarik itu. Menarik sekali. Jadi Anda bisa mengkonek ya, kalimat cerita tadi. Itu adalah tentang happiness. Jadi, the more we are grateful of something, the more happier we become. Ini contoh bagaimana happiness itu terbentuk. Mungkin itu. Saya lanjutkan saja. Kita sudah, waktunya ternyata jalan-jalan lebih cepat dari ada. Saya berharap acara hari ini cukup menyenangkan, kita bisa ngobrol dengan lebih ringan. Pak Tanadi mau tanya, Widi yang tanya. Ngomong langsung, Widi, kamu di mana sih? Boleh nanya, Pak? Boleh dong, boleh. Sebentar. Rizky, saya kasih izin. Saya baca penyanyahnya Widi dulu. Tadi Bapak Tanadi bilang, kalau kita pura-pura bahagia, bisa benar-benar sungguhan. Kalau kita pura-pura mujo, apakah kita akan punya mujo sungguhan? Yes. Supaya gampang saja. Kalau dijawabkan gitu, itu kan cukup bertanya. To answer live. Yes. Done. Jadi jawaban pendeknya, ya bisa. Ketika Anda merasa, aku punya semangat untuk kerja, kamu memaksa seperti itu. Tanpa sadar, dalam berkurunya waktu, Anda akan jadi lebih cepat. Oke, sorry pendek jawabannya. Rizky, silakan. Jadi Pak, saya ingin sharing aja, Pak. Jadi, identiti saya kan, Pak, dari dulu, dari kuliah itu, kan semester 3 saya mulai usaha. Jadi nama saya ini kan Rizky Aditya. Jadi identiti saya itu Rizky Mahodeng, karena sebuah brand, Pak. Berjalanan waktu, 2019 saya ikut politik, Pak. Akhirnya, ternyata sangat sulit, Pak. Merubah orang, taunya Rizky Mahodeng di masyarakat itu. Nah, sementara nama saya kan, Rizky Aditya. Itu mengedukasi satu-satu rumah-rumah, rumah-rumah, Pak. Akhirnya kebentuklah identitas saya sebagai Rizky Aditya. Yang nama saya awal, gitu. Nah, pada saat politik, ternyata, nggak kebentuk juga, Pak. Tetap orang mengenal saya sebagai Rizky Mahodeng, Pak. Karena kalau orang sambutan itu, yang terhormat Rizky Mahodeng. Akhirnya, bagaimana ke depan supaya membentuk identiti baru itu, Pak. Karena kan, mau nggak mau, saya harus pakai identitas nama saya pribadi, Pak. Terima kasih. Kira-kira begitu, Pak. Pak, kalau saya menyarankan ke Anda, saya akan kembali pada kalimat Bu Satya tadi. Berdamailah dengan hati Anda sendiri. Serius. Apapun nama Anda, kalau Anda menerima dengan hati terbuka, Anda akan lebih damai. Nggak usah mikirin untuk ganti nama, Pak. Serius. Saya serius. Saya pernah ada sebuah story. Seorang wanita, karena dulunya sumbing, maaf ya, sininya bekas gitu ya. Dia selalu kalau tersenyum, berusaha menutupinya. Dan seorang psikolog terkenal, dia bilang, saya tahu kesalahanmu. Kenapa? Kamu terlalu menutupi bekas sumbingmu. Kenapa tidak? Itu kelebihanmu. Terima saja. Dan setiap cerita, buka saja mulutmu. Nggak usah kamu tutup-tutupin. Dan dia mulai tidak nyaman. Dia mencoba. Dia tidak nyaman. Dia mencoba. Dalam berjalannya waktu. Dia nggak apa-apa. Dan dia merasa aku bangga. Ini bekasnya luka. Dia bilang gitu. Dan kehidupannya berubah, Pak. Jadi kalau saya dimintain saran Bapak, menurut saya, berdamailah dengan diri Anda sendiri. Coba jadi, pakailah nama yang Anda dikenal dengan orang. Nggak usah merasa bahwa itu mengecilkan. Kadang-kadang kita terlalu takut. Anda me-label bahwa kalau saya pakai nama itu saya jelek. Padahal tidak menurut saya. Kenapa? Mungkin itu. Itu jawaban yang agak beda, tapi saya merasa tidak ada perlunya Anda untuk merubah itu. Kalau orang lain menganggap Anda sebagai ayah, biarkan saja. Kenapa? Tidak. Menurut saya. Tidak ada sesuatu yang perlu diperbaiki, karena itu bukan sebuah kesalahan. Menurut saya. Kira-kira gitu, Rizky. Jawaban yang agak beda, tapi boleh dipikirkan. Nanti malam dia mikir. Ya, ya. Jangkrik. Masa kita mau begini? Ya, apa gitu? Ya, silakan, Rizky. Oke, teman-teman lain. Ya, oke. Ya, Vincent, silakan. Ya, malam, Pak Tanrindian, teman-teman semua. Malam, ya. Ini ini loh, Pak. Tadi mengasalah. Mas Ruslan yang mengompari soal Mas Riki ya. Ada satu ungkapan bahwa the patient does not pay the bills. Jadi kadang-kadang kita juga harus realistis ya. Ini... Saya cek panjang. Oke. Jadi bukan artinya kita harus hidup dalam identiti yang di-create sama kita, yang diprogram sama kita sama orang lain. Dalam kontekstual ini, sekarang kita ada satu ungkapan, kita udah manusia yang sudah selesai dengan semuanya. Kenapa kita harus peduli terlalu banyak tentang hal-hal lain dari kita? Kenapa kita harus menciptakan identiti kita untuk semua pengertian? Itu bagi saya jadi burden loh, Pak Tanrindian, gitu loh. Artinya adalah, seperti Bapak katakan, bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang kita kerjakan dan kita kontribusikan. Abraham Lincoln sebelum jadi presiden, dia kalah berapa kali jadi anggota depan. Calon anggota presiden. Terus dia bilang, kok kamu begitu bodohnya? Kalau saya nggak bodoh, kalau saya nggak kalah main ini, saya nggak pernah punya teman. Karena anak-anak kecil itu mau main sama orang yang bisa dikalahkan. Nah, dalam kontekstual ini, bagaimana kita melihat dalam actual life-nya, Pak Tanrindian? Terima kasih, Pak. Pak, saya punya pandangan yang agak lain, Pak. Saya punya pandangan begini. Selama Anda bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda menang. Saya ulangi. Ini nggak ada hubungan dengan Muju. Selama Anda bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda menang. Menurut saya begitu. Jadi, Anda lihat orang-orang hebat dunia, mulai dari yang menggunting telinganya, Van Gogh, ya. Karena dia melarat banget, karena seumur hidupnya cuma bisa jual satu lukisan saja. Karena lukisannya gila-gila, mahalnya luar biasa. Vincent itu kan namanya, Pak? Vincent Van Gogh. Namanya berusaha, Pak. Lagunya namanya Vincent. Judulnya lagunya Vincent. Starry Night. Starry Night. Jadi, Van Gogh ini juga menurut saya, selama dia nggak mau jual, kenapa dia nggak mau? Dia nggak mau. Mungkin kalau dia jual lukisannya lebih dulu, dia kaya. Dia mungkin lebih sengsara. Dia nggak terima, karena itu nggak sama dengan jiwanya dia. Itu mungkin esensinya. Jadi, menurut saya, kan sukses itu kan susah di-define. Walaupun saya punya teori nanti kalau Anda kapan-kapan kita sharing tentang sukses itu, apa sebenarnya. Tapi menurut saya, selama kita selaras, selama kita inline dengan apa yang kita percayai dan kita yakini, dan kita merasa bahagia, ya bahagia nggak apa-apa. Sahabat saya seorang suster. Dia nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, dia hidup untuk kesusterannya. Dan dia merasa bahagia. Betul-betul bahagia, bukan yang berbohong. Jadi, menurut saya, selama kita selaras dengan apa yang kita inginkan, mungkin itu nggak apa-apa. Nah, passion itu menarik. Memang betul Vincent. Passion saja, doesn't pay the bill. Jadi, orang passion saja nggak dapat duit terlalu banyak. Bahkan ketika diadu, passion and purpose, mana yang lebih penting? Nah, ini menarik. Passion itu lebih menyenangkan buat Anda, tapi purpose itu lebih memberikan tujuan hasil yang lebih baik. Semua orang sukses, 10% orang paling sukses dunia punya passion dan purpose. 15% orang paling gagal di dunia tidak punya passion dan tidak punya purpose. Tapi kalau punya satu doang, purpose itu running di posisi 72%. Passion itu cuma di 28% dari skala sukses. Jadi katanya, purpose doang mampu meng-create sukses yang lebih besar daripada passion doang. Itu agak kontroversial. Tapi, semua orang yang paling terbaik di dunia itu punya passion dan purpose. Oke, mungkin saya terus dulu ya. Saya minta izin saya terus dulu, nanti kita ngobrol lagi. Masih cukup panjang. Jadi, ini adalah, terima kasih Vincent. Ini adalah yang berikutnya. Ini adalah cara kita mengukur muju kita. Jadi, karena buku ini buku yang sangat teknis, jadi dia punya cara untuk mengukur muju-nya. Jadi, ini saya berikan di soft copy-nya. Anda bisa coba sendiri. Apa yang Anda lakukan di dalam pekerjaan Anda? Jadi, apa yang Anda lakukan di dalam pekerjaan Anda? Harus Anda catat dulu. Lalu Anda melihat pada pekerjaan apa saya menemukan muju saya. Dan di dalam satu hari, 10 pekerjaan yang saya lakukan, berapa muju yang ada, berapa yang tidak ada muju-nya? Jadi, ini dari Marshall Goldsmith. Dia bilang, ketika saya mengajar itu muju saya berapa? Ini profesional, ini adalah personal. Secara profesional, saya merasa segala macam. Tapi secara personal, nah ini, dia bilang bahwa dia tidak memberikan apa, pembelajaran buat dia kurang. Jadi, bisa dilihat di sini. Contoh, ini contoh saja ya. Nggak apa-apa ya. Nah, dia bilang, kalau bersih-bersih kantor kayak apa? Dia suka dengan menelpon klien, karena dia adalah coach. Jadi, menelpon klien itu adalah pekerjaan dia. kadang-kadang Anda bisa lihat, pekerjaan saya makan siang bersama klien 2 jam. Anda bisa mengukur. Apa yang Anda pakai mengukur? Yaitu 10 elemen ini. 10 elemen dari muju ini. Sebentar, saya clearkan, tapi di belakang masih ada lagi. Nggak apa-apa, nanti akan kembali ke sini. Jadi, kalau saya clearkan, dia bilang bahwa inilah 10 pertanyaan. 5 yang pertama adalah secara profesional, jadi ini memberikan apa saja buat saya. Ini ada 5 elemen yang bisa Anda lihat. Saya tidak akan berbicara terlalu dalam, tapi ini intinya adalah apakah dia memberikan motivasi, apakah dia memberikan pengetahuan, apakah dia memberikan kemampuan buat saya, apakah dia memberikan kepercayaan diri. Ini secara profesional dulu ya. Apakah memberikan ketulusan. Nah, secara profesional ada 5, tapi secara personal juga ada 5 lagi. Dia bilang. Ini dia bilang secara personal. Bentar, saya klikkan. Bentar. Nah, ini secara personal. Apakah menimbulkan kebahagiaan buat saya. Apakah memberikan imbalan, baik secara emosi ataupun secara uang. Apakah memberi makna buat hidup saya. Apakah membuat saya tumbuh dalam pembelajaran. Dan apakah menimbulkan rasa syukur buat saya. Tadi kalau Riki bilang, kalau saya memberikan coaching buat orang, saya merasa senang banget Pak, selain memberikan pembelajaran dan lain-lain. Nah, ini contoh bagaimana kita mengukur mojo kita dalam skala 1-10 untuk 10 elemen yang menurut Marshall Goldsmith, itu penting di dalam kita. Jadi inilah 10 yang, ini dia yang nulis sendiri. Jadi ini saya ambil dari bukunya dia. Tapi tentu Anda punya sendiri. Lalu Anda bisa mulai mengukur. Dan Anda mulai bisa memilih sebetulnya tindakan apa yang menimbulkan mojo buat Anda. Dan dari situ Anda mulai bisa mengeliminir pekerjaan yang tidak memberikan value buat Anda, tidak memberikan mojo buat Anda, dan dari situ Anda mulai bisa menciptakan kerangka bertindak Anda dengan lebih baik. Ini yang terakhir. Ini dari Marshall Goldsmith. Dia bilang bahwa orang ketika dia punya goal, tujuan, sering sekali tidak sukses dalam mendapatkan tujuan. Kenapa? Ini risetnya keren. Dia melihat bahwa orang kenapa give up their goal. Kenapa orang itu give up their goal. Ini menarik. Jadi ketika orang itu gagal mencapai tujuannya, dia ingin jadi apa, nggak jadi, dia ingin jadi apa, di riset oleh Marshall Goldsmith ini. Apa yang membuat Anda tidak mencapai tujuan Anda? Nah, hasil riset itu didata sama dia, lalu direkap, lalu diambil mana yang paling penting. Dan enam hal yang paling penting, ini adalah ini. Jadi ini adalah enam hal terpenting kenapa orang-orang itu tidak bisa mencapai tujuan hidupnya, tidak bisa menjadi, mencapai goalnya, apapun goalnya. Yang pertama, dia bilang, selalu goal itu membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita duga. Anda merasa, waduh, kalau aku belajar sepeda, dua hari selesai. Ternyata tiga hari belum selesai, lima hari belum selesai. Contoh pertama, ternyata setiap hal dalam hidup mengambil lebih lama daripada yang kita duga. Yang nomor dua, ternyata goal-goal itu sering lebih sulit daripada yang kita duga. Wah, ternyata gampang lah belajar ini, ternyata nggak mari-mari. Bikin website nggak selesai, bikin ini nggak selesai-selesai. Dan yang ketiga, kita punya pekerjaan lain juga selain yang kita inginkan goalnya itu. Jadi kadang-kadang pekerjaan lain kita menghambat kita untuk mencapai goal yang kita inginkan. Dan yang keempat, kadang-kadang hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Profitnya, atau benefitnya, atau rewardnya. ini yang keempat, ini yang keempat, ini yang kelima. We declare victory too soon. Terlalu cepat kita bilang, oh sudah sampai, sudah menang, padahal tiba-tiba kalang. Dan yang terakhir, yang menarik, dia bilang, we have to do it forever. Saya kasih ceritanya. Anda mau diet? Oke, diet. Biar dia-dia-dia, turun 10 kilo. Berhenti. Gemung lagi, Pak. Gemung lagi. Waduh, kalau gue mau diet, masa aku harus sengsara selamanya? Nah, itu pertanyaannya. Masa mau sengsara selamanya? It takes forever kalau kita mau bertahan pada state itu. Ini cukup menarik. Ini cukup menarik di dalam pemikiran saya bagaimana orang gagal dalam mencapai tujuannya. Bentar, saya tutup dulu. Baru saya bicara dengan I'm willing. Di belakang ada tujuh elemen yang menurut saya penting untuk membuat kita bisa mendapatkan mojo dan sukses. Oke, saya break sebentar. Tiga menit. Ada yang mau kasih komen? Apa saja? Ada yang mau tanya? Silahkan. Lalu kita akan masuk. Intan, selamat malam. Rasanya dia diem aja gitu. Ini ahli psikologi di belakang lagi mikir ini. Ini apa? Saya lagi merenung, Pak San. Oke. Merenung identiti apa merenung? Merenung identiti. Karena ternyata sama seperti Pak Riki. Setelah 31 tahun saya baru menyadari bahwa oh iya ya ini diidentiku. Gitu, Pak. Apa? Identiti apa yang menurut Anda temukan di dalam bilian? Sempat-sempat berubah-berubah sebenarnya, Pak. Gak apa-apa. Itu normal itu. Gitu ya. Jadi dulu itu saya adalah ibu rumah tangga biasa. Jadi ya merawat anak-anak, keluarga, gitu aja. Sampai tapi itu tidak bisa bertahan lama karena saya pengen banget kerja. Oke. Jadi saya merasa hampa, saya merasa kurang, saya merasa gak lengkap ketika saya itu gak bisa menghasilkan sesuatu. Ketika saya gak bisa berkarya sesuatu. gitu. Akhirnya saya setelah anak-anak sudah settle, sekolahnya sudah agak-agak besar, saya melamar di sebuah SMP negeri dan diterima. Gitu. Saya jadi pengelola data di sana. Saya gak pernah pegang data, kemudian saya harus mengelola data. Uh, kolaps, Pak. Sempat stres. Sempat stres, tapi akhirnya lama-lama karena saya pura-pura bahagia, akhirnya lama-lama saya bahagia beneran, Pak. Sampai sekarang. Oh, teman-teman ada saksi ya, ada saksi ya. Atau tadi kita udah janjian? Enggak kan? Enggak, saya baru dengar ini. Jadi, saya, bener, akhirnya saya itu merasa bener-bener jatuh cinta sama pekerjaan ini. Betul-betul jatuh cinta. Bahkan ketika honor saya gak bisa keluar karena satu hal, saya tetap kerjakan itu. Bahkan sampai pagi, sampai pokoknya semua ini harus selesai. Gitu. Sampai sebegitunya. Nah, kemudian setelah waktu berjalan, saya berkenalan dengan seseorang sahabat selama. Kemudian mengenalkan saya ke lembaga counseling, psikotest. Namanya Rian Kreatif yang sekarang juga saya tekuni. Dan di situ saya lebih lagi menggali diri saya lebih lagi. Oh, ternyata aku itu masih punya sekian ratus energi yang belum terpakai. Dan itu harus saya salurkan gitu. Eman-eman Pak Tanadi. Akhirnya saya pun karena saya itu orangnya apa ya seneng ngomong gitu Pak. Seneng ngomong, seneng ngobrol sama orang. Jadi saya berhubungan dengan banyak orang. Itu seneng banget. dan itu rihan banget. Apa yang tadi Pak Tanadi bilang tentang pencapaian dan happy itu rihan banget. Makanya kenapa rihan ini programnya adalah menjangkau banyak anak-anak supaya banyak orang tua yang sadar bahwa jangan memaksakan mimpi orang tua yang gak kesampaian itu ke anak. Biarkan mereka punya mimpinya sendiri. Dan supaya mereka bisa menjalani pekerjaannya di masa depan itu dengan penuh cinta. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua. Begitu. Jadi saya punya apa ya dan S2 saya S2 di Asia ini berkat beasiswa dari rihan kreatif Pak. Gitu. Jadi saya terus belajar. Gitu Pak. Terus sih. Banyak merenung. Banyak merenung. Jadi intan rihan itu adalah ayo silahkan satu menit iklan. Intan online yang lebih mencari minat arah bakat seorang anak dan juga tidak hanya anak tapi kami juga memperhatikan para orang tua bagaimana mereka pola asuh mereka di rumah dan juga itu dites juga ke anaknya. Jadi bisa sinkron bisa klop dan kami menjembatani komunikasi orang tua dan anak yang selama ini mungkin tidak terjalin dengan baik. Maunya anak mau orang tua beda nah itu kami akan jembatanin dengan konseling juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Intan. Saya tahu bosnya soalnya. nanti yang lain dimasukkan beasiswa juga. Oke Alam Sya silahkan. Anda raise hand. Baik. Terima kasih. Mohonin simpatannya dan teman-teman. Menarik tadi saya terlambat mengikuti Pak Tandadi tapi saya membaca materi yang dikirim di grup yang pertama saya sharing satu persatu tadi beberapa poin yang saya bisa tangkap. Yang pertama bahasannya memang tentang kualitas diri. Kualitas diri memang saya kebetulan ikut NLP Neuro Linguistic Programming di apa namanya di USA Pak Tandadi memang kita bisa share bahasannya memang kualitas dalam diri seseorang itu lebih lebih banyak. Cuma baratnya kalau persennya itu 12 dari surface-nya kemudian dip-nya itu sebanyak 88. Cuma tidak semua orang itu bisa mengangkat dari dip ke surface untuk bisa dimaksimalkan. Kemudian jadi memang kalau di dalam NLP itu ada empat pilar yang memang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah dan ada namanya RAPO. Jadi kita baik itu seorang coach maupun bisa apa namanya memanage diri kita sendiri kita harus melakukan RAPO atau menggali merenungkan menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita. Itu yang bisa dimaksimalkan. Kemudian nanti baru menunjuk goals-nya. Outcomes. Kalau di dalam NLP namanya outcome bukan goals. Bisa menentukan langkah-langkah sesuai dengan ini ini pesen saya. Ini kualitas saya. Kemudian ternyata ketika kita menentukan outcome baru kita di tahap yang ketiga pilar NLP ini ada namanya sensory acuity. Artinya kepekaan apa namanya rasa kita. Kemudian dalam berperangkat namanya behavior apa namanya flexibility patah nanti. Ini mungkin bisa beberapa aset saya dan teman-teman kemudian tadi mengenai dengan identitas. Kalau di dalam neurologi level itu kalau tidak salah berada di tingkat kalau yang paling bawah kan tingkat lingkungan. Kemudian perilaku kapabilitas keyakinannya identitas. Kemudian yang paling tinggi adalah misi spiritual. Ini yang saya ingin didiskusikan. Kemudian yang terakhir adalah saya membaca tentang autopilot. Banyak orang yang melakukan sesuatu hal yang begitu saja. Kalau kita di dalam regulasi neurologi memang di dalam otak besar dan otak kecil manusia itu apabila tidak ada yang memberikan keputusan. saya rem sedikit Pak Alamsyah terima kasih banget atas masukannya tentang NLP. Tapi saya kira kita akan melenceng terlalu jauh kalau lari ke NLP ya. Saya terima kasih banget atas masukannya untuk pencerahan buat teman-teman sekalian. Tapi waktu juga yang memaksa saya karena tinggal 25 menit saya izin dulu ya teman-teman yang angkat tangan juga saya minta maaf nanti dulu jawaban juga nanti saya masuk dulu ke dalam materi saya. Terima kasih ya Pak. Nah pertama kita bicara tentang I am willing saya suka ini pemikirannya adalah kita harus berhenti menyalahkan orang lain. Nah saya punya tujuh jadi ini harus saya selesaikan dalam 20 menit ke depan ada tujuh elemen padahal saya ingin berdiskusi tentang tujuh hal ini. Yang pertama kalimatnya adalah aku bersedia. Kalau kita bilang oke I am willing to do it I am willing to go through I am willing to grow ini mulai menarik karena kita mulai dengan I am willing. Yang nomor dua cuma tujuh cuma tujuh yang nomor dua ini menarik kata dibilang I am wired to win saya ini hidup untuk menang artinya apa aku ini memang harus punya keyakinan kembali ke identity tadi identitiku adalah aku ini pemenang aku ini harus sukses aku ini harus berhasil sebenarnya ini adalah memprogram otak kita I am wired to win saya harus menang aku bersedia kok aku harus menang dengan kita memasukkan ini di dalam benak kita kita akan merasa bahwa diri kita ini memang dibentuk untuk menang aku tidak mau kalau tidak menang aku harus jalan terus ini menarik karena bagaimana kita memprogram sebuah identity di dalam diri kita ini yang nomor tiga dia bilang I got this maksudnya apa aku bisa dan aku mengerti ini adalah sebuah willingness kita dalam ketidakpastian kita untuk merasa oke yaudah aku terima sekarang gaji kuci aku terima sekarang aku belum mampu itu jadi sukses tidak apa-apa aku terima aku bisa aku jalani ini satu program yang menurut saya secara urut menarik dan yang keempat dia bilang I embrace the uncertainty terutama di masa pandemi ini saya merangkul ketidakpastian yang ada di dalam kehidupan kita kita mau menerima ketidakpastian itu seperti apa adanya ini empat dulu empat ada tujuh simple nanti kita diskusi yang kelima ini menarik ini tadi sudah di ucapkan oleh teman-teman jadi dia bilang bahwa aku bukanlah pikiranku aku adalah tindakanku dia bilang aku adalah tindakanku jadi kamu tidak dirumuskan apa yang ada di kepalamu kamu adalah apa yang kamu lakukan ya perilakumu itu adalah kamu nah ini menarik menurut saya jadi tadi Intan bilang ketika aku memaksakan pura-pura bahagia ternyata aku bahagia sungguhan sebenarnya perilaku kita itu membuat sebuah putaran di dalam kehidupan kita sehingga kita bertambah kita bertambah kita yang rajin tambah-beranjir mau baca buku tambah baca buku ketika aku belajar lebih dalam aku merasa lebih dalam lagi ini menarik menurut saya karena sebenarnya kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di kepercayaan kita di benak kita di perilaku kita tetapi adalah apa yang menjadi tindakan kita day in day out apa yang kita lakukan that is who you are mau tidak mau ini yang jalan dan yang ke enam adalah I am relentless saya berteguh saya bertahan saya terus menerus jadi dia bilang kesuksesan terbesar kita lahir dari ketidaknyamanan ketidakpastian dan resiko kesuksesan terbesar kita lahir dari ketidaknyamanan ketidakpastian dan resiko menarik dengan memahami nomor enam nomor enam ini bahwa aku harus berteguh maka aku melakukan sebuah hal apapun untuk selalu mau dengan apa yang aku kejar dan ini yang ketujuh yang terakhir aku tidak mengharapkan apapun aku menerima semuanya menurut aku keren juga berhentilah melakukan semua hal yang menyebalkan yang kamu tahu seharusnya tidak kamu lakukan dan mulailah melakukan semua hal yang menyebalkan yang kamu tahu seharusnya kamu lakukan wah keren menurut saya keren banget keren banget kalimat terakhir itu yang keren dan kamu mulailah melakukan semua hal yang menyebalkan yang seharusnya kamu tahu harus kamu lakukan itu berat dan menurut saya itu powerful banget kalimat aku tidak mengharapkan apapun dan aku menerima semuanya bukan sebuah hal negatif bahwa kita itu mau melakukan seperti itu jadi kalau kita lihat I expect nothing and I accept everything ini keren menurut saya kalau teman-teman tidak sadar saya sudah lompat buku jadi yang belakang ini kalau Anda pernah lihat review buku saya ini dari buku Un-Fuck Yourself 77-nya yang depan tadi dari buku Mojo tapi waktu saya baca buku Un-Fuck Yourself ini kok persis ya mempel ya menurut saya cocok ini jadi saya jadikan satu mungkin kalau teman-teman yang tidak sadar oh ya ini memang satu kesatuan tidak ini dua hal yang berbeda tapi menurut saya kembali nyambung banget I expect nothing and accept everything oh keren menurut saya sebenarnya ketika kita bicara Mojo kita bicara momen ketika kita melakukan sesuatu yang penuh arti kuat dan positif dan seluruh dunia melah mengakuinya itu sangat in line dengan tujuh hal yang menurut saya bisa menciptakan bagaimana kita punya Mojo dan ini slide saya yang terakhir bertindaklah ujung semua perjalanan adalah dua kali tiga meter kalau bukan sekarang kapan lagi kalimat ini ujung semua perjalanan adalah dua kali tiga meter sebenarnya adalah kalimat yang sering saya pakai di seminar saya 10 tahun yang lalu ya fotonya yang saya pakai saya pergi ke sebenarnya Avandi punya museum di Jogja saya masih ingat banget saya datang saya lihatin foto-fotonya Avandi saya foto kuburannya dia saya pakai untuk materi seminar dan pada ujungnya saya tulis orang yang paling pop di dunia orang yang paling terkenal ujungnya cuma dua kali tiga meter kalau kamu kaya mungkin tiga kali empat meter tapi ujungnya sama aja saya lihat gambar kuburannya Pak Harto pada saat beliau sudah meninggal Anda bisa bayangkan betapa berkuasanya beliau betapa hebatnya hidupnya ujungnya juga sama Pak ruang sunyi abadi dua kali tiga meter karena itu setiap perjalanan kita setiap langkah yang kita ambil itulah hidup kita bukan perjalanan di depan itu bukan destination yang kita kejar tetapi journey yang kita harapkan oke kita mulai ngobrol kita mulai ngobrol ya tadi buat yang mau tanya yang mau biar pendapat Rafael silahkan Anda dulu ya Pak Tan saya ingin bertanya langsung pada distinctive atau cut off pointnya ketika kita melihat perjalanan hidup kita ini dimana kita harus bertahan atau tidak bertahan dengan apa yang mungkin menjadi halusinasi Pak atau delusion maaf delusion ya atau waham yang waham yang salah misalnya saya mohon maaf sekarang dengan background latar belakang medis kok ngurusin sebut saja Pak Risata buat saya sebenarnya rejection sangat rejection karena perjalanan selanjutnya memang domain saya beralih nah tapi dalam hati kecil saya masih ada satu ketidakpuasan atau ada satu pemberontakan yang ingin mengembalikan saya kepada identitas yang dulu nah pertanyaan saya tadi dimana kita cut off pointnya bahwa ini untuk bisa acceptan tadi atau menilai itu delusion gitu Pak atau wah pemikiran yang salah ya jadi memang teori sederhananya bilang gini kalau Anda berada di comfort zone itu Anda nggak maju Anda harus berada di discomfort zone tapi sebenarnya jangan terlalu lari sampai menuju ke delusional zone kalau bicara ya nah cut off between uncomfortable zone dengan discomfort zone dengan delusional zone itu tidak pernah bisa didefinisikan Pak saya minta maaf jadi itu semang adalah bagaimana bapak sendiri yang harus struggling with your own soul karena orang-orang bilang bahwa sukses and insanity orang gila dan orang sukses itu kan Pak dengan orang yang gila dan orang yang sukses itu batasnya kan tipis kita sering bilang orang itu gila jadi kapan kita mau cut off nggak pernah bisa tahu Pak kapan kita mau jadi Anda harus membuat peace with yourself Anda harus menemukan sendiri kalau menurut Anda ini seperti apa dan bahkan berjalannya waktu semua itu bisa bergeser contoh saya kasih gampang aja kalau dulu orang anak-anak kecil ditanyai kamu masa depanmu mau apa aku pengen jadi artis YouTube itu kan diketawain orang dimarahi bapaknya digital sama ibunya tapi kalau sekarang pengen jadi artis YouTube ibunya bilang aku ya kepingin ini contoh aja bagaimana shifting of opinion dengan berjalan itu akan luar biasa saya kasih contoh lagi kebetulan tadi pagi saya dengarkan tentang Tal Ben Syahar dengan Sonja Lubimirsky dia bilang Sonja ini bilang 30 tahun lalu ketika saya mulai meriset tentang kebahagiaan saya takut ditawain sama kolega-kolega saya tapi sekarang kamu riset kebahagiaan dianggap hal yang umum dulu ketika Anda maaf ini menikah antar sama G Anda diketawain orang wah memalukan tapi hari ini sudah umum sekarang jadi itu bagaimana between times opinion change perception juga change mungkin itu Pak Koirul silahkan makasih Pak ya terima kasih Pak Tanadi saya tadi sangat-sangat terkesima ya mendengar ucapan syukur dan apa berdamai dengan diri sendiri ya nah ini peristiwa yang kami alami sendiri pada teman kami dia mencapai puncak karir ya pada sebuah tujuan tertentu di tempat kami bekerja namun tidak tidak ada hari yang kami dengar kecuali mengeluh memang susah sekali bahagia dia ya apalagi untuk bersyukur nah saya kira syukur dan berdamai dengan diri sendiri itu adalah satu kesatuan terupanya ada satu ini Pak satu langkah yang dia lupakan Pak dulu saya masih ingat ikut sebuah seminar itu ya sebuah seminar motivasi itu mentornya itu ngomong cari nikmati dan syukuri ternyata itu adalah sebuah tahapan yang tidak bisa diloncat-loncatin setelah kita praktekkan dalam kehidupan ya akhirnya suatu hari kita ajak ilah waktu itu ada kebetulan ada office boy di tempat kita itu pulang kerja itu mereka dengan santai dan ketawa lebar makan silok di pinggir jalan bersama anak istrinya itu Pak kelihatan bahagia yang tidak dibuat-buat itu kita saksikan pada teman kita ternyata dia baru menemukan ternyata selama ini saya itu lupa untuk menikmati sehingga fokus saya hanya mencari 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 sehingga kalau tidak merasa nikmat tidak bakal timbur rasa syukur itu begitu Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Oirul Anda mengingatkan saya ketika jalan pagi di Surabaya dan di dekatnya tambak bayan itu selalu ada kalau Bapak pagi jalan di sana Anda kelihatan becak yang diparkir dan orangnya tidur dengan terlap di atas becaknya pagi jam 6 Anda jalan pasti kelihatan Anda bisa kagum bagaimana seorang pembecak yang sekarang sudah disingkirkan oleh masyarakat lepas dari saya suka atau tidak becak itu ada di kota Anda bisa lihat bagaimana orang itu tertidur dengan begitu nikmatnya sementara orang yang punya rumah punya mobil lima punya pembantu punya kekayaan malam gak bisa tidur dan kalau Anda lihat kembali orang yang bunuh diri kebanyakan orang yang cukup orang yang miskin itu terlalu capek untuk mikirin cari makan dan tidak punya pikiran untuk bunuh diri itu mungkin syukur besar yang harus kita amini oke Pak Kohirul saya lari ke Imade Kertayasa tadi gambarannya hilang silahkan Pak Made boleh komen apapun mulai dari ujung identiti sampai lari ke sini tujuh langkah silahkan ya terima kasih Pak Sam tadi ketika Pak Pak menyebut mengenai create identity begitu Pak ya saya jadi terpikirkan dengan tadi kita itu mau mau dikenal sesuai dengan kemampuan atau kemauan saya kemudian membayangkan bahwa antara kemampuan dengan kemauan yang mana lebih dulu begitu Pak kadang-kadang kita mau tapi kita tidak mampu atau sebaliknya kita mampu sebenarnya tapi kita tidak mau saya jadi teringat bahwa ketika sekarang misalnya saya mencoba untuk saya terus berusaha untuk membangun identiti saya sebagai seorang public speaker begitu dengan menambah kemudian pengalaman kemudian menambah kemampuan tapi saya kemudian ingat di masa kecil dulu bahwa saya terlahir menjadi seorang anak yang sangat-sangat pemalu bahkan ketika saya harus ditinggal waktu kecil dengan orang tua saya saya tidak bisa ketemu dengan orang pun saya takut tapi ketika sekarang dalam posisi yang sekarang saya merasa bahwa saya mampu berkomunikasi dan membentuk tadi sebagai seorang public speaker namun saya rem kapan terjadinya switch off identiti itu kapan Anda mulai merasa bahwa Anda bisa bicara dengan orang dan didengarkan oleh orang lain saya itu sebenarnya ngerasa itu pada saat kuliah Pak San pada saat kuliah itu saya ngerasa itu switch off-nya itu perlahan Pak San perlahan ada momen ketika saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu tapi saya masih dianggap bahwa saya adalah orang yang komunikasinya tidak bagus begitu masih diremehkan di sana kemudian saya ngerasa bahwa ada titik balik ketika kemudian saya kuliah ambil jurusannya kesehatan masyarakat tapi kemudian saya memberanikan diri untuk mengambil profesi sebagai seorang jurnalis itu saya ngerasa di situ switch off-nya Pak San tapi sekarang masih ada kadang momen muncul Pak San saya masih ngerasakan kadang-kadang momen masa kecil itu muncul lagi di momen-momen tertentu saya ngerasa walaupun sudah ada pencapaian-pencapaian yang kemudian mencoba saya ingat lagi capaian-capaian itu untuk membesarkan diri untuk tidak kembali mengingat apa yang saya alami di masa kecil Pak San oke jadi itu itu juga menurut saya umum Pak jadi kadang-kadang tidak mau kembali kadang-kadang ada tapi saya tadi teringat sesuatu ketika Bapak cerita mengomong itu pertama kali sulit Tal Ben Syahar itu cerita dia bilang bahwa saya dulu di Harvard ketika mengajar saya pertama kali gemeter saya itu paling takut bicara di depan umum dan dia memaksa diri untuk bicara di depan umum dan ternyata kalau Anda tahu sejarahnya di Harvard itu dosen paling terkenal ya Tal Ben Syahar itu satu kali ngajar itu 600 orang dan setiap Selasa Kamis 600 orang dan dia mengajar itu dengan begitu berwibawanya sehingga semua orang mendengarkan dan dianggap kelas paling terkenal di Harvard yang menarik dia cerita begini saya itu sebenarnya tidak suka bicara di depan umum tapi saya punya keinginan untuk mengajar dan berbagi jadi kalau kita tarik balik dalam Clifton Strength Model kekuatan dia bukan communication tapi mungkin developer jadi coba kita lompat ke arah pemikiran jadi ternyata dia bilang aku bisa mengajar dengan memaksakan bahwa kalau aku mengajar itu aku bisa berbagi dengan orang banyak dan membuat mereka menjadi lebih baik jiwaku ingin berbagi membuat orang lain lebih baik itu justru yang ngedrive aku dimana aku akhirnya mampu mengajar dengan 700 orang 600 orang menjadi dosen terbaik di Harvard menarik menurut saya jadi saya kembali ke Mahdi tadi saya tidak tahu apa yang ngedrive Anda menjadi lebih baik mungkin learning Anda yang kuat sehingga Anda karena suka dengan mengajar tanpa terasa membuat itu menjadikan Anda sebagai pembicara yang enak mungkin itu sedikit kacamata oke saya berikan waktu kepada yang angkat tangan ada sebentar yang tangannya pakai digital ya supaya sama ya ada Iwan ada Agus Malik tolong pendek ya karena waktu kita tidak banyak Iwan satu menit Agus Malik satu menit silahkan oke saya sampai berhenti sampai berhenti terus ikuti kuliah karena memang sedang berjalan yang pertama adalah kalau buat saya hal yang paling penting adalah harus dipaksa yang kedua hubungan sebenarnya membuat saya seperti ini adalah lingkungan dan dipaksa itu yang pertama ayah saya ingin saya jadi insinyur sebenarnya insinyur sivil saya tetap bosannya melakukan itu saya mengopeni bapak saya iya bapak bapak mau apa saya sudah jadi insinyur tapi kita kembali bosannya saya gak betah jadi insinyur sebenarnya apa yang saya lakukan adalah saya harus mengajar saya harus nyoba saya pernah jadi bartender di Matabar Cafe Stadium Miles Musro dan lain-lain di tahun 2002 tapi dengan kondisi seperti ini ada hal yang membuat saya kenapa harus begitu ya kepaksa gitu modelnya kepaksanya karena gak punya duit buat bayar kuliah bayar kos buat makan itu yang membuat saya harus berubah yang berikut kalau kita lihat apa yang kita rasakan sekarang ya semua ini butuh yang namanya perubahan saya selalu bilang dalam diri saya adalah selesai aja dalam diri lo itu yang saya lakukan sampai sekarang saya gak peduli saya dapat apa saya gak peduli saya punya apa saya gak pernah peduli bahasanya emak saya adalah tambeng ini bosan tambeng banget kan bahasanya begitu karena ibu saya orang Jawa ya le dipikir no palamu itu isinya apa kan gitu tapi yang dipikirin saya saya gak peduli yang buat saya berpikir adalah tambeng aja saya lakukan semuanya saya gak perlu saya dapat duit berapa ini yang dilakukan itu yang menjadikan saya orang menghargai saya gitu ada satu waktu saya pernah dibayar untuk private pertama kali private saya mengajar matematika, fisika, kimia kan sih waktu itu saya pernah dibayar 1 jam 15 menit itu 850 ribu dan itu saya tidak pernah dapat uang segitu dan itu membuat saya tahu bahwasannya ketika orang selesai dengan dirinya orang akan menghargai kita berapapun nah itu yang dikasih dan itu saya terima sampai sekarang sampai saya ngajar sampai mungkin gak sekelas patan yang pulang juta tapi setidaknya bahwasannya apa yang saya lakukan saya tolar buat diri saya saya gak peduli orang lain maksud saya gak peduli saya gak peduli OCH nomong reng ngomongin jelek tentang saya gak peduli yang penting adalah saya bisa manfaat berbuat baik itu menurut versi saya dan itu yang membuat saya jadi tetap harus jalan dan yang intinya adalah terpaksa Pak itu aja terima kasih tadi Iwan bilang tentang terpaksa itu saya setuju bahkan banyak riset bilang inovasi itu terjadi karena keterpaksaan tapi yang menarik buat saya adalah bagaimana nenek Anda memberikan sebuah identiti kepada Anda yaitu kata Tambeng tadi dan identiti itu melekat kepada Anda dan menjadi siapa Anda ini menarik menurut saya dan itu turn out to be very good for you kebetulan saya juga civil engineering Pak walaupun sama-sama gak dipakai tapi itulah kehidupan kita jadi Anda tertempel dengan sebuah identiti yang Anda merasa itu Anda dan ketika Anda merasa itu Anda Anda menjalani itu Anda saya tidak bilang identiti itu juara atau apa Tambeng pun sebuah identiti dan ketika Anda bicara aku done with myself itu menarik menurut saya karena Anda mempunyai sebuah kepuasan pribadi dan biasanya disitulah tumbuhnya mojo itu oke Iwan thank you saya masih punya dua orang pendek-pendek ya Agus Malik lalu Peter Ang oke Agus Malik kita selesai Pak Agus Malik silahkan terima kasih Pak Tanadi saya hanya mau bikin dua statement ya dari bicaraan pandai malam ini satu ya itu konsep identitas yang Bapak tunjukkan itu mirip dengan memprogram otak-otak bahwa sadar kita secara sadar sehingga kita bisa lebih maju dan lebih berkembang sesuai dengan harapan ya itu statement pertama yang saya mau Bapak bisa klarifikasi nanti terus kedua Pak ya yang kedua dengan statement Bapak berdamai dengan diri sendiri saya mau menambah saja satu lagi untuk menyempurnakan berdamai dengan diri sendiri yaitu hadapilah masalah dengan ikhlas itu saja Pak sebenarnya kalau Bapak lihat ya statement nomor tujuh ini sebenarnya maksudnya seperti yang Bapak katakan tadi jadi maaf nih maaf bukan bermaksud apa tapi kalau Anda lihat ini kalimat ini kalimat ini nomor tujuh ini I expect nothing and accept everything itu sebetulnya bahasa yang sangat tinggi menurut saya ini keluar di buku apa namanya unfuck yourself bahasa Inggrisnya itu ketika musimnya buku fuck-fuck-fuck yang banyak itu jadi I expect nothing and accept everything bereskan hidupmu buku bahasa Inggrisnya dan yang menurut saya itu yang Bapak tadi katakan walaupun dengan bahasa yang berbeda tetapi sama yaitu kita mau menerima sebelum Peter Ang sebentar saya tunggu sebentar ada kalimat dari indah Pak mohon maaf bagaimana kita menemukan identitas kita karena sampai sekarang saya masih mengikuti tuntutan orang tua ya ikutilah tuntutan orang tua anggaplah itu sebagai amanah dulu nanti kalau sudah get done with it kalau katanya apa tadi itu ya lewati keadaan itu mau tidak mau semua hidup kan pilihan kita punya hak untuk memilih jadi kalau Anda bisa berdamai dengan permintaan orang tua dan melaksanakan dengan baik kalau tidak bisa mungkin Anda harus mencari kompromi yang masih bisa diterima apakah Anda mempengaruhi orang tua supaya bisa menerima pendapat Anda atau sebaliknya Anda selesaikan dulu apa yang diharapkan orang tua seperti tadi yang dilakukan oleh teman-teman dan teman saya yang punya anak dokter terserah kembali kepada Anda Peter Ang silahkan malam Pak San malam 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 Peter saya ini bukan sharing tapi mau tanya boleh 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 bebas Pak San saya mau tanya apakah kamu itu bisa berubah karena lingkungan jadi misalnya ambil contoh kayak tadi Bu Intan atau Pak Riki yang betul-betul passionate for work Pak Riki yang jadi coachnya itu dia begitu menjadi dirinya jadi coach begitu dia sekarang di pekerjaannya dia yang sekarang ini terus dipindahkan ke suatu lingkungan pekerjaan baru yang berbeda dimana itu karena dia passionnya Pak Riki sebagai coach lalu taruhlah ke lingkungan yang apa saja yang suatu lingkungan perusahaan yang kurang kondusif Pak Riki mau willing to do karena dia passionnya dia sebagai coach dia passionate terus apa itu tapi lingkungan tersebut itu betul-betul isinya banyak orang toxic banyak orang vampire terus udah gitu gajinya mungkin separuhnya dari sekarang mungkin kayak yang Pak San lagi ceritain nah apakah kemungkinan besar kalau Pak Riki tersebut bukan dia mau meng-coach jadi orang lebih baik lagi malah dia tergigit virusnya vampire tadi Pak Riki jadi nujo nah kalaupun misalnya Pak Riki nggak mau seperti itu nggak mau jadi nujo gimana tips and trick supaya Pak Riki itu malah bukan tergigit jadi nujo tapi Pak Riki malah menggigit yang pampel-pampel lain menularkan mujonya yang orang-orang nujo terus jadi ada ada satu ajaran yang menarik Peter jadi ini juga dari Tal Ben Syahar dia punya kebiasaan dalam setahun itu saya lupa waktunya tapi dia akan menyendiri selama dua minggu atau tiga minggu dia nggak mau ngomong sama orang dia nggak mau ketemu orang dia pengen diem dengan dirinya sendiri selama dua minggu ya kalau sudah kaya cukuplah dua minggu gampang tapi sebenarnya itu meditation of reflected situation jadi kalau kita sudah jenuh dengan segalanya dalam skala yang lebih pendek mungkin kita satu hari dengan diri kita pintu depan dikunci tulis di depan meeting sama orang tapi di dalam sendirian buka kertas duduk dan merenung menurut saya itu bisa membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih dalam kita sering terseret oleh kebiasaan dan proses setiap kali nguter terus lalu tahun-tahun nolah sudah ganti tahun nolah lagi ganti tahun gitu lupa jadi perlu kadang-kadang direm sebentar seret satu hari atau dua hari coba reflektif coba sendirian nggak diganggu di kantor saya dulu sering melakukannya kadang-kadang satu hari kadang-kadang setengah hari aja saya tutup kantor saya taruh kertas saya mulai nulis mau saya apa sih yang sudah saya capai sama ini itu apa apakah betul cocok dengan keinginan saya lalu mencoba untuk refleksi kembali ke depan maunya apa nggak usah terlalu detail sampai bikin visi-visi value nggak begitu tapi coba reflektif saja am I happy now apakah saya sudah melakukan apa yang saya harapkan apakah perilaku saya kali ini sudah memberikan banyak kebahagiaan buat saya kira-kira apa yang bisa saya rubah sederhana dalam kehidupan ini mana yang berhenti saya lakukan kalau ada yang saya pilih saya harus menghentikan model seperti itu mengambil sebuah segmen waktu untuk kita berdiskusi dengan diri sendiri atau berbicara dengan diri sendiri itu menurut saya sedikit banyak saya baca di banyak orang sukses itu banyak dilakukan mereka sebenarnya untuk mau nemukan untuk ngobrol bukan selalu untuk duit atau untuk goal planning cuma reflektif saja apa yang saya sudah lakukan selama ini selama ini aku happy enggak selama ini aku menghasilkan sesuatu yang berguna buat aku enggak ketika aku profitable apakah membawa kebahagiaan buat aku dan seterusnya mungkin itu salah satu teknik yang cukup umum dipakai oleh orang-orang untuk memutuskan perilakunya oke saya kira itu Peter terima kasih waktu kita tinggal sedikit sebetulnya sudah 21 kita extend 15 menit bagi yang masih mau bagi yang mau izin pulang sudah boleh saya selalu mencoba untuk setia pada kebiasaan waktu tapi sebelum kita ada yang mau pulang foto dulu ya yang sudah di atas ayo kita foto dulu video on bagi yang di atas ya silahkan sudah itu bagi yang mau pulang boleh pulang yang tidak mau pulang saya layani boleh sampai setengah jam lagi I'm okay tapi kan kita harus menghargai orang yang mempunyai kegiatan lain karena materi kita sudah selesai oke teman-teman sekalian silahkan senyum ada orang-orang yang raise hand di partisipan ini attendee kelihatannya pengen naik supaya bisa foto bareng ini R1 juga tangan-tangan masuk jangan khawatir kita promote oke saya matikan dulu entar supaya banyak yang join di waduh screen saya jadi banyak sekarang entar yes sudah dua screen kita punya ada yang raise hand lagi kita punya 140 orang terima kasih Hendy tolong dibantu untuk promote panelist tambah banyak kita tidak selesai selesai untuk promote panelist oke dan nanti yang lain lagi dibantu yang mau promote panelist oke kita foto bareng ini pertama kali aku lihat kita screennya harus dua kali yes kita foto satu dua tiga go sebentar saya masuk ke video two video two group two satu sebentar sebentar saya tidak tahu berapa banyak satu dua tiga sebentar oke Pak Tanadi biasanya suka kalian bergerak karena ini akan dimasukkan di dalam sebentar sebentar saya buka langsung aja Instagram ketemu Instagram sebentar Instagram sebentar Instagram sebentar Instagram ada 300 lebih yang nonton oke video ya video silahkan goyang-goyang one two go saya jadi ketawa lihat Bu Satya ikut goyang-goyang gini oke teman-teman sekalian terima kasih banyak ayo silahkan yang mau tanya mau ngobrol boleh yang mau pulang Anda sudah selesai jam 21.04 waktu Indonesia bagian Zoom yang tidak mau pulang you are welcome to stay kita masih punya setengah jam yang bisa ngobrol materi sudah selesai waktu sudah selesai Hendy kalau ada yang perlu dilakukan review silahkan dimasukkan yang masih mau ngobrol you are welcome oke tiga angkat tangan pertama ayo angkat tangan angkat tangan gantian ya sudah saya kasih saya kasih dulu si Vincent ayo Vincent Pak Tan sangat malam angkat tangan digital ya angkat tangan digital ya kita urut ya mari gini Made terus siapa yang mau angkat tangan lagi silahkan Vincent silahkan satu menit satu menit saya baca bukunya Clay Christensen ya How Will You Measure Your Life disitu saya dapat insight bahwa beliau baru meninggal ya Pak ya kasian baru meninggal saya menemukan satu statement dari beliau yang katakan pada saat kamu menemukan turning point in your life disitu kamu dapat meaningful life gitu loh nah ini kalau saya boleh share secara pribadi secara karir saya cukup puas lah Pak maksudnya saya waktu umur 36 saya termasuk the youngest manager in Asia Pacific tapi dulu saya punya purpose saya punya passion tapi seiring dengan waktu itu mulai fading up Pak jadi memudar memudar gitu nah pertanyaan saya bagaimana kita bisa membuat sparklink lagi gitu Pak kita punya purpose-nya dan punya passion-nya gitu Pak terima kasih itu pertanyaan yang sulit Pak tapi saya coba jawab ya jadi sebenarnya kembali ke tadi yang saya cerita sebelumnya Bapak harus melakukan soul searching kembali gitu why it's fading up why am I not as happy as before itu mungkin dan harus menemukan kembali pertanyaan yang mungkin tidak akan mampu dijawab oleh siapapun di dunia ini kecuali Bapak sendiri kalau pendapat saya begitu karena memang things change Pak people change opinion change gitu ya dan bersamaan dengan jalannya waktu what you think is important is no longer important apa yang Anda pikirkan di awal itu penting mungkin sudah enggak lagi itu ya pada satu titik saya pikir kalau punya rumah enak kalau punya villa bagus sekarang saya mikir kalau punya villa so what enggak ada lagi sesuatu yang menarik disitu contoh jadi soul searching-nya enggak bisa berhenti nyari lagi lalu melihat mungkin something change Pak dalam kehidupan kita dan mungkin kita harus mulai sedikit juga berubah di dalam identiti ataupun achievement yang kita harapkan dalam diri kita saya kasih contoh kalau Anda tadi ingat ceritanya Bono ya identiti jadi rockstar begitu dia jadi rockstar dia enggak puas jadi rockstar rockstar yang bunuh diri banyak dia pengen jadi humanitarian dan dia berubah jadi humanitarian jadi why not jadi mungkin seorang Vincent setelah jadi pebisnis yang hebat Anda pengen jadi guru monggo atau Anda pengen jadi pekerja sosial itu bagus untuk Anda selama Anda gembira dengan itu itu oke mungkin itu jalan pendek saya sebentar saya tepat ya Pak Made lalu Rafael baru ingat silahkan Pak Made silahkan ya Pak San saya bertanya di luar mungkin ada hubungannya juga dengan hubungan mojo ya saya masih menjalankan sampai dengan saat ini untuk menguatkan strength ya Pak San selain juga coach juga menguatkan strength untuk diri sendiri nah ini terjadi sekarang di pekerjaan Pak San kita mulai menyadari tentang kekuatan kita apa saja ketika kita melakukan sesuatu kita merasa sangat puas melakukan hal itu tapi di satu sini kita diberikan satu pekerjaan yang menurut kita ini bukan strength saya apakah itu bisa dianggap sebagai melarikan diri karena kita sudah mulai paham dengan kekuatan kita tapi atasan begitu belum paham tentang itu menurut Pak San bagaimana Pak San saya minta insightnya menurut saya Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk menyelesaikan itu jadi bahasanya Tal Ben Syahr tadi yang saya jelaskan kepada Anda saya tidak biasa ngomong di depan orang saya tidak punya saya tidak punya komunikasi tetapi saya ingin mengajar dan berbagi dari apa yang saya punyai saya menggunakan developer untuk mengajar di depan orang banyak dan itu menurut saya sangat possible tidak selalu tidak selalu possible tapi sangat possible kalau Anda masih ingat ceritanya Sarah yang jadi sales ataupun yang lain jadi still bahwa orang lain kan tidak perlu tahu strength itu apa tapi mungkin atasan Anda punya sebuah perintah kepada Anda coba boleh kasih contoh ke saya enggak perintahnya apa yang tidak sesuai dengan strength Anda silahkan misalnya begini Pak San ini yang terakhir saya lagi fokus untuk merealisasikan yang pernah saya presentasikan ke Pak San program yang disebut dengan IS inspirasi entrepreneur sukses saya sedang fokus banget disitu namun tiba-tiba saya diminta untuk menjadi produser program inspirasi Indonesia dan itu harus berangkat kemudian harus membuat rancangan baru padahal sejak awal sudah saya sudah saya paparkan saya akan fokus di sini karena ini akan menjadi pilot project begitu Pak kalau konfliktingnya besar maksudnya sebenarnya saya di luar out of everything saya coba memberikan solusi solusi pertama mungkin tidak ditumpuk jadi tetap whatever Indonesia tapi sebenarnya di dalamnya banyak inspirasi yang Anda masukkan itu opsion satu opsion dua mungkin tidak jalan paralel maksud saya Anda juga menjalankan itu dan ini Anda jalankan di belakangnya atau Anda bilang dengan bos Anda ini aku jalankan enam bulan setelah jalan aku serahkan kepada Rafael untuk nangani saya mau meneruskan yang kedua tapi sesuai dengan perintah bos saya akan kerjakan atau Anda balik bos mungkin tidak aku mengerjakan yang punya aku sementara yang itu berikan kepada Pak Rafael alternatifnya akan banyak sekali dan yang ketiga mungkin Anda harus kalau memang semuanya tidak mungkin pertanyaannya agak shocking mungkin Anda keluar untuk kerjai sendiri tempat lain ini tidak ada maksud jelek apapun jangan keluar dari TVRI nanti bilang disuruh Pak Tanadi saya salah tapi idea adalah memikir bahwa Anda memiliki pilihan dalam hidup Anda dan kalau Anda merasa pilihan manapun yang saya pilih itu intensi untuk melakukan pilihan itu jadi no regrets jadi accept everything that comes with it yang datang bersama dengan itu oke sambil memberi waktu yang lain Pak Made saya izin untuk move on Inge silahkan suaranya belum di oh sorry Rafael sorry Rafael tapi gak apa-apa Inge dulu deh oke silahkan malam Pak Tan Pak Tan saya tadi sebenarnya sudah sempat ngechat sedikit saya melihat Pak Riki kemudian melihat Ibu Intan mereka begitu kerennya dengan mojonya saya seumur hidup saya sampai usia 41 saya gak menemukan itu gak merasakan itu Pak bahkan semua saya jalani dengan mengalir begitu saja dan saya tetap merasa bahagia dan bersyukur dan kemudian dengan tadi Pak Tan menyampaikan ke Pak Vincent kemudian ke Pak Made bahwa mengenai strength kemudian mengenai perubahan identiti apakah bagi seorang saya ini perlu merubah diri Pak Tan apakah selama saya enjoy apakah saya normal apa gak normal Anda normal itu dulu jawabannya yang kedua selama Anda enjoy aku tidak menyarankan itu berubah itu sementara dulu ya jawaban saya jadi kalau Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu oke aja kok aku happy kok aku merasa ini hidupku kok aku seneng kok dengan yang melakukan gak ada pilihan gak ada keharusan lain itu pendapat saya tapi kalau Anda merasa Anda mau berubah dan aku merasa I need to change then you change tapi yang penting sebenarnya Anda gak salah dan itu umum dan itu terjadi di mana-mana jadi jangan merasa bahwa waduh kalau gitu saya ini orang yang yang gak baik orang yang gak benar orang yang ketinggalan zaman orang yang apa no I think everybody is okay walaupun saya sebenarnya gini Pak Tan ada juga keinginan keinginan seperti hanya pada waktu Pak Tan pertama kali saya ini kan terbawa termakan iklannya Pak Tan ya di Instagram untuk mengikuti S2 ini kemudian ketika Pak Tan telepon itu dalam diri saya itu oke saya mau belajar lebih lagi saya ingin kok mengupgrade diri tapi sampai hari ini pun saya tidak punya ambisi Pak Tan dengan mengupgrade diri saya itu saya ingin apa yang lebih lagi itu gak ada Pak Tan saya biarkan itu semua mengalir begitu saja demikian pula setelah S2 ini selesai saya sudah punya rencana saya mau memperbaiki bahasa Inggris saya saya tertarik untuk itu saya sudah punya rencana tapi saya gak tahu itu untuk apa Pak Tan jadi ini menarik ini menarik Anda merasa diri Anda aneh tapi menurut saya itu umum dan banyak terjadi pada orang lain hanya orang itu tidak sering mau ngomong bahwa itu terjadi pada dirinya jadi terutama anak muda Anda tanya ya mereka yang sudah lulus SMA atau SMA kelas 3 kamu mau kuliah apa gak tahu lah nanti mengalir aja itu akan begitu itu mungkin 70% 80% anak muda itu sekarang begitu jarang yang bilang oh gue itu mau sekolah kimia karena aku pengen punya pabrik bahan kimia jarang yang ada gitu tapi kita itu biasanya sering mengalir aja yaudahlah sambil jalan nanti dilihat itu sangat umum dan menurut saya tidak ada yang salah gak apa-apa diterima aja sambil jalan sambil ngeliatin kesempatan yang ada dan terjadi di depan Anda nanti apa yang bisa Anda lakukan yang penting menurut saya jangan menutup diri pada kesempatan-kesempatan baru walaupun tidak berambisi ya ketika kita melihat sebuah kesempatan baru ayo kita coba silahkan itu menurut saya seperti itu tapi Anda tidak salah dan itu sangat umum terjadi di banyak orang jadi itu yang penting Anda pahami dulu jadi jangan terlalu menyalahkan diri yang penting Anda lakukan yang Anda suka dan kalau Anda mengalir dan Anda merasa nyaman kenapa tidak tidak usah merasa seperti tidak ada yang dibanggakan Pak Tan oh jangan semua harus harus membanggakan dirinya sendiri jadi mungkin itu tidak usah tidak usah merasa bahwa wah aku tidak sehebat dia aku tidak sebangga dia kenapa tidak ketika Anda merasa bahwa Anda happy to be there kenapa tidak itu itu pandangan saya oke terima kasih Pak Tan Rafael silahkan ya terima kasih Pak Tan saya pertanyaan langsung pada gambar inti dari seminar malam ini gambar itu apa Superman ya ya gambar Superman jadi pertanyaan saya apakah kita memerlukan suatu peran-peran double personality atau bahkan multiple personality untuk meraih kesuksesan karena kalau kita lihat sekilas film Superman film Batman mereka orang-orang yang sukses di bidangnya ketika sebagai Superman dia sukses ketika sebagai bukan Superman dia sukses begitu Pak ya itu itu kita sebut sebagai role sebetulnya dalam hidup R-O-L-E perilaku kita ya kita bicara tentang identity and role tapi menurut saya gini Pak apakah Anda punya satu personality ataukah Anda punya multiple personality jangan terlalu percaya film yang namanya split ataupun yang lain tapi menurut saya hal itu nggak apa-apa kalau saya nggak apa-apa Anda surprise pun nggak akan menolong dan nggak akan menyelesaikan masalah yang penting menurut saya adalah Anda bisa puas dengan itu dan kalau ukurannya mojo Anda punya semangat dan mojo di dalamnya dan menurut saya apakah saya harus melakukan dua atau tiga peran yang berbeda saya sebagai orang ayah harus tegap pada anak saya sebagai membelajar harus rajin saya sebagai menurut saya nggak apa-apa cuma jangan terlalu banyak ini pendapat jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak kita tidak punya prioriti dalam kehidupan itu menurut saya jadi kalau Anda bisa menemukan satu dua role dalam kehidupan dengan identiti yang berbeda monggo menurut saya nggak mampak kenapa untuk melakukan itu pun menurut saya sesuatu yang baik selama hal itu tidak berlawanan dengan jiwa kita sendiri jangan sampai saya ini nggak seneng ini tapi disuruh melakukan itu akan lebih sengsara mungkin itu Pak Rafael baik terima kasih Pak Tan oke teman-teman sekalian kita sudah 21.17 gantian sekarang siapa yang gantian kalau tadi yang angkat tangan sekarang yang saya kasih saya minta pendapat saya mau balik ke Intan tadi dia cerita banyak tentang identiti dan role setelah melihat tujuh langkah yang tadi harus dilakukan dan melihat ke depan Intan kira-kira apa yang Anda ingin lakukan supaya bisa menjadi lebih baik thank you terima kasih untuk teman-teman yang jalan kita masih sisa 92 orang dari 160-an tadi nggak apa-apa kita masih bertahan silahkan masih ada 13 menit silahkan Intan ya saya sekarang lebih mengarah kepada saya ingin menginspirasi banyak orang Pak good jadi apa yang sebenarnya sebenarnya itu identiti jadi kalau saya punya identiti saya ingin menginspirasi orang saya pun ketika tahun lalu bilang saya ingin menginspirasi orang dan menunjukkan jalannya menurut saya itu juga satu identiti silahkan Intan sorry saya putus oke saya pengen banget bisa menginspirasi orang mulai dari apa yang saya post itu harus ada value-nya apa yang saya bagikan itu harus ada value-nya meskipun hanya foto rumput atau apa tapi apa yang bisa saya pikirkan apa yang bisa saya bagikan ke banyak orang itu harus ada nilainya dan ini semua berubah ketika saya harus menjadi koordinator untuk pilihan kreatif di seluruh Indonesia itu benar-benar mengajarkan saya banyak hal saya berkembang jauh lebih jauh lebih banyak kemudian saya jauh lebih banyak belajar jadi sekarang yang pengen banget saya tekuni adalah itu Pak karena itu harus benar-benar menempa diri sendiri karena kan kadang-kadang saya manusia biasa saya perempuan biasa kadang-kadang adalah galaunya gitu pengen banget langsung pengen bikin status apa lagi marah atau lagi nyindir orang tapi itu sama sekali kita harus benar-benar menekan itu semua kembali lagi recallin tujuanku disini apa aku mau apa mau inspirasi orang ini ada nilainya nggak yang mau aku post kalau nggak ada buat apa itu menarik sebenarnya ketika kita punya direksi aku mau menginspirasi orang aku mau apa mereka sadar atau tidak itu jadi kompas kita ketika kita mau melakukan sesuatu kita noleh kesana ini sudah benar nggak yang gue lakukan itu dan kalau kompas itu baik dan cocok dengan Anda itu akan sangat powerful untuk kehidupan Anda mungkin itu pandangan saya Ririn ini dulu orang yang juga tidak terlalu belajar belakangan saya tahu dia jadi pembelajar yang baik rajin kemana-mana silahkan Ririn saya yang tentang tadi ya Pak apapun silahkan mau identiti boleh mau ngomong apapun boleh nggak harus bicara identiti silahkan tentang identitas lah ya Pak ya boleh dulu saya selalu disebut tukang mimpi karena kadang saya selalu menceritakan impian-impian saya sebenarnya seperti ini ini lalu dari julukan seperti itu akhirnya justru saya tertantang itu membuat saya semangat bahwa saya harus membuat mimpi saya menjadi kenyataan seperti itu maka saya menjadi orang yang pantang menyerah sebenarnya dan saya ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa lalu apa yang saya inginkan itu pasti akan tercapai seperti itu Pak San seperti itu jadi pemimpinya itu menurut saya nggak apa-apa cuma sekarang bagaimana membuat mimpi itu lebih real lebih mungkin untuk dicapai lebih masuk akal dan lebih bisa Anda kejar dan itu mungkin akan jadi kekuatan baru Anda untuk melakukan pengejaran terhadap mimpi-mimpi itu ini pikiran agak-agak lebar saja jadi mungkin kacamataiku itu yang menarik menurut saya eh Pak Mul ternyata sudah disitu sudah selesai makan atau sudah pulang apa belum Pak kopi kuiz habis Pak lo habis ya tahu cepat kalau minum kopi saat malam silakan Pak Mul pendapat apa saja ya apa ya sih kalau saya sendiri kebanyakan cuman cuman belajar learning by doing ya Pak kebanyakan jadi apa yang saya kerjakan ya setiap apa yang kerjakan saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk hasil yang maksimal terbaik ya sekitar nggak berpikir sampai posisi saat ini pada waktu itu Pak betahap step by step ikutin alur aja kita sudah selalu berusaha yang terbaik yang saya ambil Pak oke Pak jadi Pak Mul ini darahnya coklat kopi soalnya darahnya dia kopi jadi kalau kalau apapun dalam hidupnya dia melihatnya dari kacamata kopi jadi kalau Anda bilang eh Pak Mul ada kopi enak top tidak peduli dia kemanapun dia akan kejar jadi dan mungkin itu identitinya Pak Mul itu identitinya Pak Mul tanpa sadar itu melekat pada beliau dan menjadi bagian dari kehidupan beliau itu itu menurut saya jadi saya kenal Pak Mul mungkin 7 tahun 8 tahun kurang lebih lah ya sejak di Semarang oh sudah 10 tahun ya oke Pak 10 tahun 10 tahun saya disediai kopi gratis bukan kopi untuk saya ketika kita seminar di depan sama dia dipasangin kopi jadi terima kasih banyak jadi menarik menurut saya jadi dari beliau masih bilang sama saya Pak San aku lagi jadi konsultannya filosofi kopi sampai hari ini Pak San saya jadi pemegang sahamnya filosofi kopi gitu kira-kira Pak Mul tidak apa-apa lah antara teman-teman sendiri jadi menarik melihat perkembangan dari beliau oke teman-teman yang lain yang belum pernah ngomong siapa boleh disilakan untuk ngomong saya ngawur deh masih ada Nurul Nurul Fatonah saya belum pernah dengar dia ngomong silahkan apa saja suaranya masih masih mute silahkan Assalamualaikum saya adalah seorang PNI dari Hong Kong kebetulan baru pertama sekali ikut peminarnya Pak San yang malu kini tapi banyak iklan itu di belakang kira-kira kalau di Hongkong tahulah siapa yang bawa Deska itu satu nama sebuah organisasi dari kumpulan PNI kebetulan Kak Jose itu dia founder of Deska pokoknya ini materinya super bagus saya suruh video kamu dicari teman-teman ayo silahkan dia lagi sibuk dia sibuk dia sibuk oh lagi sibuk oke jam berapa ini sibuk Hongkong kan jam jam 10.30 ini tengah 11 Hongkong itu nggak kenal pagi yang malam kalau yang sibuk jadi gini intinya malam ini itu energi positifnya itu dapat banget terus mungkin seperti kayak saya itu orangnya cuek kalau orang Jawa bilang itu jidor apapun itu mau suai mau suai kayak gitulah jadi yang penting itu kita terus menuju ke depan menuju kebaikan itu disitu kita mendapatkan kebahagiaan sendiri oke terima kasih Nurul terima kasih salam dari Indonesia oh aduh kayak internasional internasional sekali oh iya dong ini kan Hongkong pak Hongkongnya di daerah mana itu saya di Cungkwan Polun oh di Cungkwan oke 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 saya lompat ke Ari deh saya tadi belum dengar suaranya dia Airi silahkan ngobrol sedikit apa saja malam Pak San terima kasih bagi saya memang benar ya Pak karena mojo atau semangat sparking itu dapat ketika kita tahu siapa diri kita gambar diri kita itu sangat menentukan bagi saya untuk kita bisa memakai semua power yang ada untuk mencapai tujuan ya itu menarik sekali bagi saya saya ada sedikit apa mungkin pertanyaan tapi sebenarnya pertanyaan untuk Bono Pak saya bukan bapaknya bukan anaknya bukan saudaranya tapi gak apa-apa tanya aja nanti kita coba sampaikan ke Bono rasanya gimana ya Pak dari seorang rockstar lalu jadi humanitarian apakah dia mengambil langkah itu karena undone rockstarnya aku mau sesuatu yang inilah atau ikut tren atau apa atau gimana memicu dan bagaimana rasanya Pak San sebagai Bono bisa memberit Anda ngomong gitu saya ingat sama Bill Gates sekarang saya selesai dengan perkahwinan jadi repot saya tidak tahu apa yang dipikirkan Bono tapi Anda harus pikir satu hal Anda tidak mungkin lompat dari rockstar menjadi humanitarian kalau Anda tidak betul autentic humanitarian contohnya gini Anda jadi orang kaya lalu Anda menyumbangkan 85% kekayaan Anda kepada orang miskin kalau Anda memang bukan a giver Anda tidak bisa melakukan itu jadi muncul pertanyaan lagi tadi autentic itu nemunya gimana itu Pak nemunya mungkin di di Tokopedia mungkin kita cari dalam autentic semuanya di Tokopedia tapi sebetulnya teorinya sederhana teorinya sinkronisasi antara apa yang Anda kerjakan dengan Anda yang inginkan dan yang Anda capai itu semua selaras menjadi satu mungkin teori satu tujuan semuanya jadi satu itu membuat kita menjadi lebih autentic oke anybody waktu kita tinggal 2-3 menit kalau enggak enggak akan selesai 80 orang masih ada di dalam ya Bu Satya saya lihat beliau hari ini mendengarkan dengan santun banget silahkan saya herannya kok enggak mau jalan gitu biasanya enggak kesibukan dia hari ini dengerin banget bisa denger eh Bu Satya besok pagi Pak Michael Pardy bikin seminar ya kalau bisa you come di grup ada oh siapa jam berapa 9 o'clock ada saya di grup jam 9 sampai jam 10 kebetulan Michael itu sahabat kita berdua Michael Pardy pernah saya ajak di grup bed 8 dia bikin seminar besok jam 8 jam 9 di bed 9 jam 9 saya sudah masukkan di grup bed 9 besok pagi nanti saya carikan linknya karena itu mesti nomornya orang harus daftar nanti saya carikan linknya oke thank you Pak thank you silahkan silahkan Satya bicara sesuatu sebenarnya banyak banyak saya sendiri merasakan waktu masih lebih mudah lah ya belum tahu tujuan hidup tadi teman-teman yang sharing mengalir yang tadi tujuh step itu sangat betul sih yang at the end yang mungkin yang paling paling sulit dilakukan adalah menerima yang terakhir menerima jangan menanyakan jangan berekspektasi ya bersyukur begitu aja terima kasih Pak Tan terima kasih Satya saya cerita sedikit ya di tahun 2002 saya itu punya satu kaos ya aduh saya jadi I expect nothing I wish for nothing atau apa di Yunani saya beli kaosnya tulisan terkenal dari seorang penulis Yunani paling terkenal dan tulisan itu ditaruh di kuburan dia dia yang minta jadi dia cuma bilang bahwa saya tidak berharap apapun saya tidak pokoknya ada tiga tapi semuanya intinya adalah saya menerima semua dalam kehidupan ini seperti apa adanya itu menurut saya menarik nanti saya carikan saya taruh di grup tapi saya juga juga paham jadi mungkin kita karena walaupun saya jauh lebih tua dari ibu tapi kita mikirannya itu lebih sudah tua gitu mikir kelihatan kehidupan memang mungkin yang paling sulit itu adalah bisa menerima apa adanya semua hal tapi sebetulnya jangan lupa bahwa kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa itu mungkin kunci yang ada di situ oke teman-teman saya kira waktu juga yang mengeram kita semua terima kasih atas kebersamaannya kita masih 77 orang mungkin yang di atas masih boleh sekali lagi video on kita lihat 77 orang ini siapa yang masih nyala yang masih nyala videonya kita foto sekali lagi dan saya masukkan ke video saya kasih catan jam 9.31 belum mau pulang oke video one two go video jalan sedang yes sedang ini kayaknya harus instagram saya keliru sedang sorry yes story one two go kopinya sudah habis kelihatan tulisi 21.31 21.31 belum mau pulang gitu ya kira-kira gitu oke saya kira itu aja terima kasih sekali lagi untuk semua teman yang sudah hadir dan sudah bersama dengan kami ingat kita libur ya jangan selasa depan lalu pak kuliah apa tidak kita libur ya kita masuk lagi tanggal 25 25 25 bulan ini ya jadi 25 wah pak lama banget ya liburnya nah saya ingin promosi sedikit hari selasa tanggal 25 saya mendatangkan seorang sahabat saya Pak Weli Mulyawan Pak Weli ini adalah CFO-nya Mas Pion Group saya kenal dia udah 15 tahun dan saya pernah pergi bersama dia oh Satya bareng sama kita ya pergi ke sana ya sama Ana ya oke jadi Pak Weli ini dia meng-go-publickan salah satu dari grupnya Mas Pion dan besok dia akan cerita how to go-public for the company jadi mungkin Satya lebih cocok nih nah company-nya sudah go-public ya Satya sudah go-public belum? belum oke nah jadi bisa belajar intinya adalah company itu kalau mau go-public gimana dan apa yang harus disiapkan apa yang harus dipelajari menurut saya menarik karena saya tahu bareng sama dia waktu itu ke Oxford dan dia ngomong di depan itu dan sangat bagus banget jadi di Oxford itu Oxford Strategic Leadership program bersama saya menurut saya keren dan kemarin saya minta beliau dia bilang oke Pak jadi nanti pada tanggal 25 itu mata pelajaran barunya kan accounting and finance buat teman-teman kebetulan batch 8 dan batch 9 sebareng jadi saya kumpulkan saya tumpuk nanti jadi kembali seperti ini tapi kita pakai zoom meeting mungkin mungkin 100 orang kita tidak mengundang orang luar jadi hanya internal mungkin 100 orang itu pengalaman real di lapangan apa yang dia rasakan jadi teman-teman bisa lihat secara praktisi di lapangan kalau orang menggobablikan itu kayak apa apa hambatannya apa keadaannya apa yang disiapkan sebetulnya saya minta dia sudah lama untuk ke Asia tapi belum pernah kesampaian ini kali karena online dia bilang oke Pak mau Pak yaudah jadi kita punya tamu spesial tanggal 25 yang pertama yang kedua tanggal 27 Mei 27 Mei itu harusnya saya mulai mengajar 7 kali kepada kalian tapi tanggal 27 Mei saya izin saya akan digantikan oleh Pak Made Muku karena tidak apa-apa karena Bu Rektornya lagi tunangan tanggal 27 Mei jadi saya akan menemani anak saya 27 Juninya beliau menikah jadi 20 Mei 7 Mei dan Juni jadi saya akan menemani beliau jadi 27 Mei jadi 25 hari Selasa 27 hari Kemis Jumatnya tidak ada hari Selasa saya akan menemani Pak Willy untuk dengan teman-teman semua dalam mata kuliah keuangan dan 27 itu akan Anda akan bersama saya seharusnya tapi digantikan oleh Pak Made Muku saya tidak tahu Pak Made mau mengajar apa tapi dia tahu mata kuliah saya adalah business skill and salesmanship jadi tidak tahu dia mau pakai apa nanti terserah saya bilang bebas kamu mengajar dulu apa saja mau salesmanship boleh mau entrepreneurship boleh mau bisnis apa saja boleh nanti salah satulah kamu ngomong dulu nanti di belakang saya menyesuaikan jadi itu itu caratan saya jadi sampai ketemu 25 Mei sekali lagi selamat lebaran walaupun belum sampai selamat menikmati liburan selamat juga untuk refleksi mencari identiti Anda sendiri kerjaannya berat semoga memberikan pencerahan buat teman-teman hari ini saya senang banget cukup santai tidak terlalu terguru-guru lebih banyak ngobrol terima kasih banyak telah menjadi sahabat dan pendengar yang baik selamat malam selamat menikmati liburan kita akan berpunggu 25 oke handi handi 1, 2, 3 kita go terima kasih Tuhan habis 1, 2, 3 go guys